Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pertempuran antara bangsawan Nangong dan Sekte Angin berkabut terjadi hari ini. Nangong Lai telah memimpin para ahli dari bangsawan Nangong ke Sekte Angin berkabut dengan cara yang megah dan megah. Para bangsawan Nangong memiliki barisan yang menakutkan. Kemanapun mereka pergi, banyak sekali kultifator di sembilan negara yang merasa ketakutan. Para ahli dari berbagai kekuatan di sembilan negara mengikuti di belakang para bangsawan Nangong dari jauh. Cucangkong dan ahli pelelangan juga sedang dalam perjalanan ke Sekte Angin berkabut. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat, petinggi sekolah Siewang, dan petinggi klan Siau juga bergegas ke Sekte Angin berkabut. Bagaimana mereka bisa melewatkan pertarungan antara dua raksasa dari sembilan negara? Para bangsawan Nangong tampaknya percaya diri dalam mengalahkan Sekte Angin berkabut. Pada saat yang sama, Sekte Angin berkabut sudah bersiap untuk pertempuran. Semua ahli dan murid telah dipanggil kembali. Melihat pertempuran akan segera meletus, Feng Wuchen masih berkultifasi di lembah para dewa. Pemimpin Sekte, para bangsawan Nangong ada di sini. Seorang murid datang dan melaporkan dengan hormat. Bersiap untuk bertempur, Leng Uya berteriak dingin dan bergegas ke langit. Desir, desir, desir. Para penjaga, tetua, dan pakar alam asal langit lainnya dari Sekte Angin berkabut melintas ke langit dan melepaskan aura kuat mereka. Banyak ahli dari sembilan negara telah berkumpul di sekitar pegunungan di sekitar Misty Winsek. Aku khawatir kedua belah pihak akan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Para bangsawan Nangong memang kuat, namun Sekte Angin berkabut juga tidak lemah. Bukankah kepala keluarga Nangong terlalu ceroboh? Anda belum memastikan apakah Nangong Jin dibunuh oleh Feng Wuchen atau ada hubungannya dengan Leng King Feng? Apa Anda tidak tahu konsekuensi perang? Para bangsawan Nangong pasti akan menderita kerugian besar dalam pertempuran melawan Sekte Angin berkabut. Aku khawatir pasukan lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Para ahli di sekitarnya mengutarakan pendapatnya, namun mereka tidak berniat ikut campur. Mereka hanya menonton pertempuran itu. Seorang pria berpakaian hitam muncul dari kegelapan. Dia adalah Bei Ming Kong. Bagaimana Bei Ming Kong bisa absen dari pertempuran antara bangsawan Nangong dan Sekte Angin berkabut? Bei Ming Kong menyeringai dan mencibir, semakin tidak jelas beritanya, para bangsawan Nangong semakin tidak akan mempercayainya. Bahkan jika mereka mengetahui kebenarannya, hal itu sudah diluar kendali. Desir, desir. Ledakan sonic yang intens datang dari atas langit. Banyak sosok kulit hitam melesat dengan cepat. Dengan beberapa kilatan, mereka tiba di atas istana Misty Winsek. Itu adalah Nangong Lai dan kultifator panggung asal langit dari keluarga Nangong. Totalnya ada 15 orang. 15 penggarap panggung asal langit. Tim yang menakutkan. Para ahli tahap inti asal dari keluarga Nangong juga bergegas mendekat. Murong Tian. Leng Qing Feng menatap Murong Tian dengan dingin. Leng Qing Feng. Serahkan hidupmu. Nangong Yuan meraung. Saat dia melihat Leng Qing Feng, amarahnya meletus. Berdengung. Kekuatan mengerikan tahap asal langit level 5 meledak dari tubuh Nangong Yuan. Ruangan itu bergetar. Dia muncul dalam sekejap dan bergegas menuju Leng Qing Feng terlebih dahulu. Saya tidak membunuh Nangong Jin. Leng Qing Feng dengan dingin berteriak sambil menatap dingin ke arah Nangong Yuan, yang menembak ke arahnya. Kamu tidak berani mengakui bahwa kamu membunuh seseorang. Wajah Murong Tian penuh dengan penghinaan. Jangan mencoba menyangkalnya. Nangong Yuan meraung. Dia sama sekali tidak mempercayai Leng Qing Feng. Kecepatan Nangong Yuan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, dia tiba dan menamparkan Leng Qing Feng dengan keras. Wajah Leng Muya dingin, tapi dia tidak menghentikannya. Para pelindung dan tetua juga tidak melakukan apapun. Mereka tahu bahwa Leng Qing Feng saja sudah cukup untuk menghadapinya. Ledakan. Berdengung. Leng Qing Feng mengedarkan Yuan sejatinya dan menghadapi serangan itu tanpa rasa takut. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu bergetar hebat dan menyapu seperti badai. Keduanya bentrok sengit. Mereka berimbang. Elder Yuan, kamu mungkin bukan tandinganku. Jika Anda ingin membalaskan dendam Nangong Jin, Anda telah menemukan orang yang salah. Leng Qing Feng berkata dengan dingin. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Diam. Nangong Yuan meraung. Wajahnya galak dan dia tampak gila. Dia segera melancarkan serangan sengit. Boom. 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 Berdengung. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit begitu mereka bertemu. Riak energi yang menakutkan berubah menjadi cincin energi dan menyebar, mengguncang ruang. Tatapan Leng Muya tertuju pada Murong Tian. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Leng Qing Feng. Murong Tian, apa gunanya kamu melakukan ini? Leng Muya bertanya dengan dingin. Mendengar ini, Murong Tian mengangkat bahu dan mencibir. Master Sekte Leng, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa salahnya saya melakukan ini? Kehidupan demi kehidupan adalah benar dan pantas. Saya sedang berbicara tentang Bei Ming Kong. Leng Muya berteriak dengan dingin. Kamu diam-diam berkolusi dengan Bei Ming Kong untuk menyebarkan perselisihan. Apa yang kamu coba lakukan? Menjadi Kong. Namong Lai dan yang lainnya kaget. Sekte Master Leng, apa yang kamu katakan? Bei Ming Kong masih hidup. Bagaimana mungkin, Bei Ming Kong tewas di tangan Feng Wu Chen. Bagaimana dia masih hidup? Apakah aku salah dengar? Sekte Master Leng sebenarnya mengatakan bahwa Bei Ming Kong masih hidup. Para ahli yang mengawasi dari segala arah tidak percaya bahwa Bei Ming Kong masih hidup. Ini hanyalah sebuah kebohongan. Saya berkolusi dengan Bei Ming Kong. Murong Tian tercengang. Dia memandang Leng Muya seperti sedang melihat orang idiot. Murong Tian mencibir, Sekte Master Leng, kamu baik-baik saja. Bei Ming Kong sudah dibunuh oleh Feng Wu Chen. Murong Tian, kamu berbohong. Leng King Feng berteriak dengan marah, tercelah. Kamu bahkan tidak hadir saat King Feng bertarung dengan Feng Wu Chen. Orang yang mencuri pagoda sembilan kosmos adalah Bei Ming Kong. Pagoda kosmos sembilan kali lipat ada di tangan Anda. Artinya Anda berkolusi dengan Bei Ming Kong. Leng Muya berteriak dengan marah. Murong Tian tidak mengakuinya sama sekali. Dia mencibir, jika Anda dapat membuktikan bahwa Bei Ming Kong masih hidup, maka saya tidak perlu mengatakan apapun. Namun, sebagai Master Sekte dari Sekte Angin, Anda berbicara omong kosong di sini. Anda telah kehilangan muka sebagai Master Sekte. Leng Muya, bukankah konyol kalau kamu menyalahkan orang mati? Siapa di sembilan prefektur yang percaya bahwa Bei Ming Kong masih hidup? Namong Lai berkata dengan marah. Dia tidak percaya sama sekali. Leng Muya, hentikan omong kosong itu. Ayo bertarung. Mari kita tunjukkan pada patua itu betapa banyak kemajuan yang telah kamu proles selama bertahun-tahun. Teriak Namong Lai dengan marah. Qi yang sangat mengerikan meledak. Perlahan terbang ke langit, Zen Yuan milik Namong Lai mulai beredar lebih cepat. Pada akhirnya, Zen Yuan miliknya meledak seperti gunung berapi yang meletus. Itu mengerikan dan penuh dengan kekuatan destruktif. Huh, Leng Muya mengerang marah dan melonjak ke langit. Qi agungnya melonjak dan Tru Qi yang menakutkan menyembur keluar. Kekuatannya sangat kejam. Dua aliran energi tahap asal langit level 6 membuat takut para penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertarungan tersebut. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Telapak awan langit pembunuh jiwa. Leng Muya menderu dengan marah. Zen Yuan yang mengerikan mengembun di telapak tangannya. Saat dia melonjak ke langit, dia membanting telapak tangannya ke arah Namong Lai. Kamu telah meningkat pesat. Namun, Pak Tua tidak akan kalah darimu. Namong Lai tidak menunjukkan rasa takut. Dia juga membanting telapak tangannya ke arah Leng Muya. Gemuruh. Berdengung. Tabrakan energi yang mengerikan menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi, menyebabkan semua orang menutup telinga saat gendang telinga mereka berdengung. Pertarungan antara kultifator tingkat 6 tahap asal langit bisa dikatakan bersifat destruktif. Pada saat yang sama, pasukan keluarga Namong telah tiba di kaki gunung Mistiwin Sek. Keluarga Namong telah mengirimkan hampir 20 ribu orang. Itu adalah susunan pemain yang mengerikan. Menyerang. Hancurkan Sekte Angin berkabut. Namong Tianhen berteriak. Dia memimpin dan bergegas menuju pelindung Sekte Angin berkabut. Membunuh. Pelindung Mistiwin Sekte berteriak dengan dingin. Dia menatap Namong Tianhen dengan ganas tanpa rasa takut. Kekuatan Namong Tianhen tidak lebih lemah dari Bei Minghe. Dia sangat kuat. Dia setengah langkah ke tingkat ke-6 tahap asal langit. Pelindung Mistiwin Sek juga tidak lemah. Keduanya bertarung sampai mati. Benar-benar mengasihkan. Cukup ganas. Para penggarap Sky Origin Stage mengaktifkan Zen Yuan mereka. Mereka menemukan lawan mereka dan mulai bertarung. Namun, keluarga Namong memiliki 3 lebih banyak penggarap tahap asal langit daripada Sekte Angin berkabut. Meski hanya bertiga, itu sudah cukup. Murong Tian tidak menyerang. Sebaliknya, dia menatap para penggarap tahap asal langit yang lebih lemah dari Sekte Angin berkabut dengan mata dingin. Jika aku membunuh beberapa penggarap panggung asal langitmu, Sekte Angin berkabut akan hancur. Murong Tian mencibir. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh dinginnya. Namun, Murong Tian tidak menyerang. Sepertinya dia di sini hanya untuk menonton pertarungan. Bunuh. 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 20 ribu murid Mistiwin Sek meraung. Aura mereka menyapu seluruh area. Para ahli keluarga Namong telah berhasil masuk ke dalam Sekte tersebut. Pertempuran akan segera dimulai. Kedua raksasa itu bertarung sampai mati. Pasti akan ada banyak korban jiwa. Boom. Boom. Berdengung. Saat pertempuran terjadi, seluruh medan perang dipenuhi dengan ledakan dan getaran yang keras. Gelombang energi yang menakutkan menyebar. Murid Mistiwin Sekte dan anggota keluarga Namong terbunuh. Hanya dalam beberapa menit, alun-alun Mistiwin Sek dipenuhi dengan mayat. Darah mengalir seperti sungai. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Berdasarkan jumlah korban jiwa, keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut akan menderita kerugian besar dalam waktu kurang dari dua jam. Meneguk. Para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran itu dipenuhi rasa takut. Ketika dua raksasa dari sembilan negara bertempur, kekuatan destruktif dan tingkat kehancurannya tidak terbayangkan. Di puncak gunung, Divine Alchemist menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pertempuran ini pasti akan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Cu Changkong berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Bei Mingkong masih hidup? Sekte Master Leng tidak akan berbohong. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Bei Mingkong sudah mati. Bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Itu tidak penting lagi. Pertarungan sudah dimulai. Zhao Yun Cheng menggelengkan kepalanya. Begitu pertempuran pecah, itu tidak akan berakhir sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar. Memang tidak penting apakah Bei Mingkong masih hidup atau tidak. Sekte Guru, ini adalah kesempatan besar bagi sekolah si ewang kita untuk mendominasi sembilan negara. Keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut pasti akan menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Seorang tetua mencibir. Bei Mingkong dan Murong Tian memulai pertempuran antara dua kekuatan besar. Tentu saja, mereka akan mendapat keuntungan. Jangan meremehkan kedua bocah itu. Kata tetua Agung dengan sungguh-sungguh. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita tunggu dan lihat. Tiga jiwa dari Sekte Angin berkabut belum muncul. Tuan Muda Pertama Keluarga Namong juga belum muncul. Orang ini sangat misterius. Sebagai orang nomor satu di Keluarga Namong jenius, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Leng King Feng. Jangan bertindak sembarangan. 292. Tiga Jiwa. Si Etian memandang jiwa jahat dengan kaget. Melihat ekspresi serius di wajah pemimpin Sekte Jiwa Jahat, Si Etian sangat penasaran tentang siapa tiga jiwa itu. Tiga jiwa adalah ahli misterius dari Misty Winsek. Kata jiwa jahat. Si Etian menganggup dan berkata, Saya pernah mendengar tentang tiga jiwa, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tidak banyak orang di sembilan negara yang mengetahui tentang tiga jiwa, tetapi ayah takut padanya. Orang ini adalah sangat menakutkan. Tiga jiwa belum muncul selama 30 tahun, jadi wajar saja kamu belum melihatnya. Pemimpin Sekte Jiwa Jahat berkata dengan suara serius, 30 tahun yang lalu, Sekte Angin berkabut bertarung memperebutkan posisi ketua Sekte dan pertempuran besar terjadi. Adik laki-laki Leng Wuya, Lizon Sian, memberontak demi posisi ketua Sekte dan Misty. Sekte Angin jatuh ke dalam kekacauan, menderita banyak korban. Pada akhirnya, tiga jiwa bergerak dan dengan paksa menekan ahli Lizon Sian, akhirnya menenangkan Sekte Angin berkabut. 30 tahun yang lalu, ekspresi Sietian sedikit berubah. Dia menatap Leng Wuya di langit dan bertanya dengan suara kaget, bukankah budidaya tiga jiwa bahkan lebih mengerikan daripada budidaya Leng Wuya. Kekuatan Sanhun harusnya setara dengan Leng Wuya. Sanhun menderita luka yang sangat parah di masa lalu, menyebabkan dia tidak dapat berkultivasi dalam waktu yang sangat lama. Kultivasinya bahkan mengalami kemunduran sedikit, kata Evil Soul School Stuan dengan sungguh-sungguh. Ketika dia berbicara tentang Sanhun, ada sedikit ketakutan yang mendalam di matanya. Sekte Angin berkabut memiliki ahli yang sangat menakutkan dan keluarga Nangong masih berani bertarung. Sepertinya tuan muda keluarga Nangong juga cukup menakutkan. Sietian mengerutkan kening saat dia menebak. Dia hanya lebih kuat dari Leng King Feng. Jiwa jahat berkata dengan suara tertentu. Seiring berjalannya waktu dan pertempuran sengit terus berlanjut, kedua raksasa dari sembilan negara tersebut menderita banyak korban jiwa. Sudah ada lebih dari 10 ribu orang. Hong, Hong, Hong. Weng, Weng. Pertempuran berlanjut dengan berbagai keterampilan bela diri yang kuat digunakan. Medan perang itu seperti zona ledakan karena ledakan terdengar tanpa henti. Tangisan menyedihkan terus datang dari medan perang dan terjadi kekacauan. Jumlah korban terus bertambah dan banyak kebanggaan surga dari dua kekuatan yang mati. Berbagai ahli semuanya menderita tingkat cedera yang berbeda-beda. Bahkan Leng Uya dan Nangong Lai yang bertarung dengan kekuatan penuh pun terluka. Pertarungan Leng King Feng dan Nangong Yuen telah mencapai klimaksnya. Leng King Feng lebih unggul dan Nangong Yuen bertarung sekuat tenaga. Pertarungan antara keluarga bangsawan Nangong dan Sekte Angin berkabut sangat besar. Korbannya banyak. Si Uze yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kondisi ketakutan. Leng Uya, Pak Tua, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jauh di langit, Nangong Lai meraung marah. Wajah lamanya pucat, lukanya agak serius. Wajah Leng Uya juga pucat. Dalam pertarungan sengit tersebut, selain terluka, dia juga menghabiskan banyak zhen yuan. Melirik tajam ke arah Nangong Lai, Leng Uya berteriak, Nangong Lai, hari ini, keluarga Nangongmu telah menyerang Sekte Angin berkabut milikku. Aku akan mengubur kalian semua di sini. Siapkan formasi. Desir, desir. Begitu Leng Uya berteriak, beberapa puluh murid mistiwin Sekte langsung melintas ke puncak banyak istana. Mereka adalah murid elit dari Sekte Angin berkabut, dan mereka semua memiliki kultivasi pada tahap inti asal tingkat kelima atau lebih tinggi. Murid-murid elit ini telah menunggu perintah di istana. Melihat rekan-rekan murid mereka meninggal secara tragis, mereka tidak tahan lagi. Saat mereka menerima pesanan Leng Uya, mereka semua bergegas keluar. Berdengung. Lusinan murid elit mengedarkan esensi sejati mereka pada saat yang bersamaan, membentuk jejak yang sama. Pada saat berikutnya, istana besar mistiwin Sekte tiba-tiba bergetar. Perangkap jiwa yin yang membuka. Lusinan murid elit berteriak pada saat bersamaan. Desir, desir. Pada saat ini, tatapan semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah lusinan pancaran energi. Berdengung. Berdengung. Ketika lusinan pancaran energi melonjak hingga ketinggian 100 meter, langit langsung berguncang seperti permukaan laut, dan diagram formasi biru besar muncul. Itu sangat besar sehingga menutupi seluruh mistiwin Sekte. Formasi besar itu diaktifkan, dan aura yang sangat mengerikan menyebar, membuat takut para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya evakuasi dari Sekte Angin berkabut. Jauh di atas langit, Namong Wuhin dengan cemas berteriak. Anggota keluarga Namong yang panik mundur ketakutan. Aura menakutkan itu telah membuat jiwa mereka takut keluar dari tubuh mereka. Aktifkan formasinya, waktu kematianmu telah tiba. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan perangkap jiwa yin yang dari Sekte Angin berkabut. Tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk kembali hidup-hidup. Di wajah para murid mistiwin Sekte, seringai kejam muncul. Namun, ketika anggota keluarga Namong mundur, mereka tiba-tiba menyadari bahwa ruang di depan mereka telah berubah. Alun-alun mistiwin Sekte dan Sekte tersebut telah menghilang, dan sebagai gantinya terdapat berbagai gambar spasial. Ini keluarga Namong kami. Ini adalah ilusi. Ini, Lelang Sembilan Negara. Saya baru saja pergi ke pelelangan kemarin. Kenapa aku berada di gunung belakang keluarga Namong? Tidak, ini adalah ilusi perangkap jiwa. Gambaran yang muncul di hadapan anggota keluarga Namong berbeda. Dalam gambar tersebut, selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang dapat melihatnya. Membunuh. Pada saat ini, murid-murid Sekte Angin berkabut meraum dan menyerang anggota keluarga Namong. Anggota keluarga Namong yang terjebak dalam jebakan jiwa memiliki ekspresi keraguan, kebingungan, keterkejutan, kesungguhan, dan ketakutan di wajah mereka dari luar. Boom! Boom! Ledakan! Ledakan! Para murid Sekte Angin berkabut di bantai dalam hirup ikuk, dan anggota keluarga Namong tidak berdaya untuk membalas. Mereka bahkan tidak bisa melihat di mana musuh berada. Anggota keluarga Namong di luar pegunungan Misty Winsekte sangat ketakutan sampai-sampai hati mereka bergetar ketika mereka melihat pemandangan mengerikan di Misty Winsek, dan tidak ada yang berani menyerang. Orang-orang yang terjebak dalam perangkap jiwa di bantai tanpa ampun seperti orang idiot. Bahkan jika itu adalah ahli tahap inti asal tingkat ke-7 atau ke-8, mereka tidak berdaya. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Para penggarap yang tak terhitung jumlahnya menjadi semakin ketakutan dan wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat anggota keluarga Namong di bantai. Namong Lai dan petinggi keluarga Namong lainnya sangat marah saat melihat anggota klan mereka di bantai. Wajah mereka sangat buas, dan hati mereka berdarah. Aku akan membuat kalian semua tidak bisa kembali. Leng Uya berteriak dengan marah, dan niat membunuhnya yang mengerikan menyapu seperti angin kencang, menghalangi kerumunan. Tian, cepat hancurkan formasinya. Namong Lai meraung marah sambil terbakar kecemasan. Seberapa kuat kekuatan formasi yang diaktifkan oleh 36 murid. Murong Tian mencibir. Murong Tian hanya berniat untuk bergerak ketika dia mendengar raungan marah Namong Lai. Dengeng dengungan. Murong Tian melintas ke formasi biru, dan auranya tiba-tiba berubah. Dia mengedarkan esensi sejatinya, dan kekuatan mengerikan dari tahap asal surgawi tingkat keempat meledak, mengguncang kehampaan. Tatapan dinginnya menyapu Murong Tian, dan Leng King Feng berteriak dengan marah, kamu ingin menghancurkan formasi hanya dengan kekuatanmu. Saya pikir anda sedang mendekati kematian. Huff. Murong Tian mencibir dengan jijik. Dia memadatkan semua kekuatan di tubuhnya, dan telapak tangannya bersinar dengan cahaya hijau cemerlang yang diliputi oleh kekuatan yang menakutkan. Ledakan. Dengeng dengungan. Telapak tangan Murong Tian menghantam formasi besar itu, dan dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang formasi tersebut hingga berdengung dan berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua orang dapat melihat bahwa formasi tersebut bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Telapak tangan Murong Tian mendarat dan menyebabkan formasi bergetar hebat. Anda berani mengambil formasi sampah seperti itu? Apakah ini kekuatan formasi misti winsek? Murong Tian memandang Leng King Feng dengan jijik, dan berkata dengan jijik. Namun, saat Murong Tian menyelesaikan kata-katanya, seringai menghina di wajahnya berubah drastis. Ledakan. Engah. Murong Tian merasakan kekuatan yang sangat menakutkan keluar dari formasi. Formasi itu bergetar hebat, dan meskipun sepertinya tidak bisa menahan satu pukulan pun, itu sangat menakutkan. Murong Tian memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya terlempar. Asal surgawi tahap 6, wajah Murong Tian dipenuhi ketakutan, dan matanya terbuka lebar saat dia menatap formasi. Kekuatan formasi telah mencapai tingkat ke-6 tahap asal surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana 36 murid tahap yuan dan bisa mengaktifkan formasi dengan kekuatan tahap asal surgawi tingkat ke-6? Murong Tian sangat ketakutan dan dia terluka parah. Luka Murong Tian sangat serius, dan wajahnya pucat tanpa darah. Ukulan telapak tangan berkekuatan penuh milik Murong Tian bahkan tidak mampu menggoyahkan perangkap jiwa yinyang. Hai. Para pembudidaya di sekitarnya ketakutan, dan tubuh mereka gemetar saat mereka menghirup udara dingin. Formasi ini sebenarnya memiliki kekuatan tahap asal surgawi tingkat ke-6. Namong Tianhen memandang formasi itu dengan tidak percaya. Dengan kekuatan sepupu Murong, dia sebenarnya terluka parah. Para jenius keluarga Namong juga terkejut. Bahkan Namong Lai tidak percaya bahwa sekte angin berkabut memiliki formasi yang begitu menakutkan. Huff, Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Leng King Feng tertawa dingin, menikmati kemalangan Namong Tianhen. Formasinya sangat menakutkan, bagaimana mereka bisa menghancurkannya. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin banyak anggota keluarga Namong yang akan mati. Jika mereka tidak dapat menghancurkan formasi, semua orang di sekte angin berkabut akan mati. Perangkap Jiwayin yang sangat menakutkan. Tianhen, hancurkan formasinya dulu. Namong Lai berteriak dengan marah. Hancurkan formasi. Pelindung itu sedikit meremehkan ketika dia mencibir, belum lagi kamu terluka parah, dan kekuatanmu sangat berkurang. Bahkan jika kamu berada pada kekuatan puncakmu, kamu tetap tidak akan mampu memecahkan perangkap Jiwayin yang... Saya benar-benar tidak percaya bahwa formasi yang diaktifkan oleh 36 murid Yuan dan Rilem akan begitu kuat. Menyerang, Namong Tianhen berteriak dengan marah ketika beberapa ahli tahap asal surgawi menyerang. Silakan, sang pelindung tidak hanya tidak menghentikan mereka, dia bahkan memberikan isyarat mengundang. Saat Namong Tianhen dan yang lainnya hendak menyerang, tawa dingin terdengar. Suaranya dingin dan arogan, dan sangat asing. Apakah formasi misti win sekte benar-benar kuat? Namun, keluarga Namong tidak menganggapnya asing. Zaner, mendengar suara ini, ekspresi Namong Lai dan Namong Tianhen berubah. Dia di sini, ekspresi Murong Tian berubah saat dia menoleh. Namong San, Leng King Feng mengerutkan kening sambil berpikir, orang ini akhirnya muncul. Genius nomor satu di keluarga Namong, Namong San. Leng Uya juga mengerutkan kening sambil melihat ke arah sumber suara. Tuan muda misterius dari keluarga Namong. Ekspresi eselon atas misti win sekte langsung menjadi sangat serius. Namong San akhirnya muncul. Wajah pemimpin sekte jiwa jahat sangat suram. Para ahli dari rumah lelang dan keluarga Xiao juga mengungkapkan ekspresi serius. Pertarungan sengit terhenti karena suara dingin dan arogan ini. Setelah munculnya suara ini, ruangan pun menjadi sunyi. 293. Medan perang sangat sunyi. Ada suasana berat di udara. Semua orang melihat ke arah kehampaan dari mana suara itu berasal. Para penggarap di sembilan negara bagian tidak tahu siapa pemilik suara itu, jadi mereka semua penasaran. Aura tak terbatas tiba-tiba turun dari langit. Itu mengejutkan jiwa orang dan sangat menakutkan. Lapisan Yuan Surgawi ke-6. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Leng Uya dan ahli lainnya, terkejut dan ketakutan saat merasakan aura menakutkan. Aura yang menakutkan membuat semua orang merasa seperti gunung lima elemen menekan kepala mereka. Wajah mereka menunjukkan ekspresi sedih dan mereka merasa tidak berdaya. Lapisan Yuan Surgawi ke-6. Wajah Leng Uya juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Leng King Feng mengerutkan alisnya dalam-dalam dan berkata, Aku tidak menyangka dia sudah menembus lapisan Yuan Surgawi ke-6. Kultifasi Nangong San sebenarnya telah menembus lapisan Yuan Surgawi ke-6. Dia telah melampaui Leng King Feng. Mata si Etian terbuka lebar karena terkejut. Inikah kepercayaan keluarga Nangong? Evil Soul merajut alisnya dalam-dalam. Persis seperti yang dia duga. Siu. Sesosok tiba-tiba muncul dalam sekejap. Aura dan tekanan menakutkan terpancar dari tubuh orang ini. Aura menakutkan ini adalah lapisan Yuan Surgawi ke-6. Sungguh luar biasa megahnya. Orang ini adalah Nangong San dari keluarga Nangong. Nangong San mengenakan brokat hitam yang mewah. Dia tampan dan memiliki wajah yang lembut. Alisnya yang tajam mengeluarkan aura seorang ahli dan mata hitam legamnya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang alami. Keluarga Nangong sebenarnya memiliki kultifator lapisan Yuan Surgawi ke-6. Tidak heran mereka berani menyerang Misty Winsack. Siapa dia? Saya pikir dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai lapisan Yuan Surgawi ke-6? Dia. Dia adalah Nan. Nangong San. Itu benar. Itu dia. Itu Nangong San. Jenius nomor satu di keluarga Nangong. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi rasa takut. Namun ada juga orang yang menyadari bahwa orang ini adalah orang jenius nomor satu di keluarga Nangong. Nangong San. Jenius nomor satu keluarga Nangong sebenarnya telah melampaui kejeniusan nomor satu dari sembilan negara bagian. Nangong San. Di tempat tersembunyi, seorang pria berjubah hitam memiliki tatapan menyeramkan di matanya saat bibirnya membentuk senyuman berbahaya. San. Er. Anda menerobos. Nangong Lai sangat gembira dan sangat bersemangat. Aku tidak mengecewakanmu, kakek. Nangong San tersenyum acu-ta'acu sambil dengan tenang melirik para ahli di langit. Nangong Tianhen melintas dan memandang Nangong San dengan penuh semangat. Dia tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari kejeniusan langka keluarga Nangongku. Tingkat kultifasimu telah melampaui milik ayahmu. Para pemimpin keluarga Nangong sangat gembira. Nangong San telah mencapai tahap asal langit tingkat ke-6, yang merupakan kartu truf paling kuat dari keluarga Nangong. San. Er. Cepat hancurkan formasinya. Jika kita tidak menghancurkan formasi, lebih banyak lagi anggota keluarga-keluarga Nangong kita yang akan mati. Nangong Tianhen berkata dengan cemas. Berdengung. Nangong San mengaktifkan zenyumannya, dan kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Cahaya biru yang menyilaukan meledak, sangat menyilaukan, membuat orang sulit membuka mata. Meneguk. Kekuatan mengerikan yang dikeluarkan Nangong San menyebabkan semua orang menelan ludah mereka karena ketakutan. Wajah mereka sangat pucat dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ketakutan setiap orang terhadap Nangong San bisa dikatakan berasal dari jiwa mereka. Ledakan. Retakan. Off. 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 Nangong San dengan santai melemparkan telapak tangannya ke susunan biru besar itu. Dengan ledakan keras, energi mengerikan langsung menyebar ke seluruh susunan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya merobek susunannya, dan dengan suara retakan terakhir, susunan itu runtuh. Ketiga puluh enam murid elit yang telah mengaktifkan susunan itu semuanya memuntahkan setegup darah. Tiga puluh enam murid elit terluka parah dan jatuh dari atas istana. Dengan serangan telapak tangan biasa, perangkap jiwa yin yang yang menakutkan benar-benar rusak. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Orang-orang misti win sekte tidak dapat mempercayainya. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Di dalam sekte angin berkabut, ketika susunan mengerikan itu dihancurkan oleh Namong San, anggota keluarga-keluarga Namong yang terjebak dalam susunan itu terbangun dari jebakan jiwa. Para murid sekte angin berkabut mundur ketakutan saat mereka melihat ke arah Namong San dengan ngeri. Dia benar-benar memecahkan perangkap jiwa yin yang dengan satu serangan telapak tangan. Wajah Leng King Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Ekspresinya kaku saat dia menatap Namong San dengan mata terbelalak. Bagaimana ini mungkin, Leng Uya juga tidak percaya. Para petinggi misti win sekte tidak dapat mempercayainya. Apakah Namong San benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Susunan misti win sekte tidak banyak. Kata Namong San dingin. Melihat begitu banyak anggota klan keluarga Namong yang mati, matanya bersinar dengan niat membunuh. Tuan muda, musnahkan sekte angin berkabut. Seorang anggota klan meraung. Musnahkan sekte angin berkabut. Para anggota klan meraung. Melihat begitu banyak anggota klan mereka terbunuh, anggota klan keluarga Namong sangat marah. Pada saat yang sama, klan keluarga Namong di luar misti win sek bergegas masuk. Susunan misti win sek telah rusak. Sekarang setelah Namong San muncul, mereka tidak takut sama sekali. Master sekte Leng, menurutmu berapa banyak orang dari sekte angin berkabut yang akan mati jika aku menyerang dengan satu serangan telapak tangan? Namong San bertanya dengan dingin sambil melirik Leng Uya. Dengeng dengungan. Dengan itu, Namong San mengedarkan esensi sejatinya dan kekuatan mengerikan muncul sekali lagi. Namong Lai tidak segan-segan menyerang dengan pukulan telapak tangan. Jejak telapak tangan hijau besar melayang turun dari langit. Tekanan yang mengerikan membuat semua orang takut. Mundur. Seorang anggota keluarga Namong meraung. Dengeng dengungan. Saat cetakan telapak tangan yang menakutkan itu jatuh, istana besar sekte angin berkabut bergetar hebat. Pada saat yang sama, retakan muncul. Serangan telapak tangan Namong San sudah cukup untuk memusnahkan seluruh sekte angin berkabut. Para murid sekte angin berkabut mundur ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mengusir. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Tepat pada saat ini, suara yang menusuk telinga melonjak ke langit dari misti winsek. Isinya kekuatan mengerikan yang langsung menembus telapak tangan Namong San. Jejak telapak tangan itu meledak di langit dengan suara yang memekatkan telinga. Energi destruktif menyebar seperti badai. Tahap asal langit tingkat 6. Namong San mengerutkan kening. Menilai dari kekuatan mengerikannya, dia tahu bahwa penyerangnya berada di tahap asal langit level 6. Untuk bisa membuat Namong San mengerutkan kening, penyerangnya harus kuat. Mundur. Leng Wuya meraung. Banyak ahli Sky Origin Stage buru-buru mundur. Tidak ada yang berani menghadapi badai energi yang mengerikan itu. Bahkan Leng Wuya dan Namong Lai harus mundur karena luka-luka mereka. Tahap asal langit level 6. San Hun. Namong Lai mengerutkan kening. Dia sudah menebak identitas penyerangnya. San Hun dari sekte angin berkabut. Namong Tianhen mengerutkan kening. Dia juga sudah menebak identitas penyerangnya. San Hun. Murong Tian kaget. Dia tidak mengetahui keberadaan San Hun. San Hun, seru pemimpin sekte jiwa jahat. Matanya dipenuhi ketakutan. San Hun memang khawatir. Divine Alchemist, Cu Changkong, dan yang lainnya juga diliputi rasa takut. Aku tahu San Hun akan bergerak. Xiao Tianchen berkata dengan serius. Semua ahli dari sembilan prefektur mengetahui tentang San Hun. Namun, yang lain tidak mengetahuinya. Semua kultifator sembilan prefektur yang menyaksikan pertempuran memandang ke istana pemimpin sekte angin berkabut dengan ketakutan. Sekte angin berkabut masih memiliki tahap asal langit level 6. Pantas saja mereka adalah dua raksasa dari sembilan prefektur. Mereka sebenarnya menyembunyikan ahli yang begitu menakutkan. Mungkinkah itu pemimpin sekte angin berkabut yang lama? Saya mendengar bahwa pemimpin sekte angin berkabut yang lama telah meninggal. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya berdiskusi dengan ketakutan. Saya tidak pernah berpikir bahwa para jenius dari sembilan prefektur sudah memiliki junior di tahap asal langit level 6. Bakat seperti ini sungguh mengejutkan. Suara lama terdengar dari istana pemimpin sekte angin berkabut. Di saat yang sama, aura kuat dilepaskan. Aura menakutkan dari tahap asal langit level 6 membuat orang merasa tercekik. Seluruh tempat itu sunyi. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih perlahan keluar dari istana. Dia mengenakan jubah abu-abu besar dan wajahnya dipenuhi kerutan. Namun, lelaki tua itu mengeluarkan aura menakutkan yang membuat orang merasa takut. Orang tua ini adalah Sanhun dari sekte angin berkabut. Para murid sekte angin berkabut memandang lelaki tua itu dengan bingung. Kapan Misty Winsek memiliki ahli yang begitu menakutkan? Murid sekte angin berkabut sama sekali tidak mengetahui keberadaan Sanhun. Ayah, apakah dia Sanhun? Si Etian memandang lelaki tua itu dengan ketakutan saat dia bertanya. Jiwa jahat menganggup dengan bingung dan berkata, Itu benar. Dia adalah Sanhun. Dia sudah pulih sepenuhnya. Jika dia tidak terluka di masa lalu, dia pasti sudah mencapai tahap asal langit level 7. Lelaki tua itu perlahan berjalan ke depan tangga dan sedikit mengangkat kepalanya. Mata tuanya yang dalam memandang ke arah Namong Zan dan dia mengelus janggutnya sambil tersenyum tipis. Jenius nomor satu di keluarga Namong, Namong Zan, memecahkan perangkap Jiwa Yin yang dengan satu telapak tangan. Kekuatanmu memang luar biasa, kamu punya sudah melampaui Leng King Feng. Namong Zan menatap lelaki tua itu dan dengan acu-ta-acu berkata, Senior pastilah Sanhun dari sekte angin berkabut. Susunan formasi dari sekte angin berkabut harus dikendalikan olehmu secara rahasia, kalau tidak maka susunannya tidak akan sekuat ini. Meninggalkan, Sanhun berkata dengan lembut, mengisyaratkan agar murid-murid sekte angin berkabut pergi. Sanhun tidak menjawab, tapi dia diam-diam menyetujui. Perangkap Jiwa Yin yang dari sekte angin berkabut dikendalikan oleh Sanhun secara rahasia. Pada saat ini, semua anggota keluarga Namong meninggalkan sekte angin berkabut dalam ketakutan. Pakar Sky Origin Stage Level 6 bukanlah lelucon, satu lambayan tangannya saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Namong Lai, setelah lama tidak bertemu denganmu, sifat burukmu tidak berubah sama sekali. Melihat Namong Lai, Sanhun berkata sambil tersenyum tipis. Namong Lai mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Semua orang di sembilan prefektur tahu betapa menakutkannya Sanhun. Jarang sekali sekte angin berkabut memiliki ahli sepertimu. Sepertinya aku harus belajar darimu. Kata Namong San dingin. Gelombang niat bertarung menyebar dari tubuhnya. Karena keluarga Namong dan sekte angin berkabut telah memulai perang, tidak ada cara bagi mereka untuk berhenti. Kalau tidak, bukankah kematian para murid dan anggota keluarga-keluarga Namong akan sia-sia? Sanhun perlahan naik ke langit tanpa rasa takut. Dia tersenyum tipis dan berkata, jarang sekali generasi muda dari sembilan prefektur memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua ini ingin mencobanya. Kalau begitu datanglah padaku. Namong San meraung dan energi kekerasan di tubuhnya dilepaskan. Lampu hijau menyala dan kekosongan bergetar. Dalam sekejap, Namong San meledak dengan seluruh kekuatannya. Sebuah kekuatan mengerikan menyapu tanpa hambatan. Sumber sejati yang luas mengguncang langit dan bumi. Aura Namong San telah melampaui kepala keluarga Namong Lai. Dengan kata lain, kekuatan Namong San bahkan lebih kuat dari kekuatan Namong Lai. Dia tidak diragukan lagi adalah ahli nomor satu di keluarga Namong. Jenius nomor satu keluarga Namong memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. 294. Namong San melawan tiga jiwa. Ini adalah pertempuran puncak dari sembilan negara bagian. Salah satunya adalah ahli generasi tua dengan pengalaman pertempuran yang kaya dan yang lainnya adalah generasi muda jenius dengan bakat mengejutkan. Pertarungan keduanya pasti akan mengejutkan dunia. Banyak orang yang menantikan untuk melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah di antara dua ahli yang menakutkan ini. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Tiga jiwa menganggup kaget. Weng? Weng? Trisouls perlahan mengedarkan energi sejatinya dan kekuatan mengerikan terbangun dari tidurnya. Energi sejati tiga jiwa sangat padat, bahkan lebih padat daripada energi Namong San. Aura yang kuat dilepaskan, menakuti para penggarap di sekitarnya. Kekuatan mengerikan tiga jiwa tidak kalah dengan kekuatan Namong San sama sekali. Inikah kekuatan tiga jiwa? Ini bahkan lebih kuat dari milik Namong San. Si Etian berteriak kaget. Tubuhnya menjadi kaku seperti ketakutan. Gulu. Semua petani terus menelan ludah mereka saat kata panik tertulis di wajah mereka. Di saat panik ini, mereka bahkan lupa bernapas. Kekuatan tiga jiwa menjadi semakin menakutkan. Kata Namong Lai diam-diam sambil mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir kalau Namong San tidak bisa mengalahkan Trisouls. Anggota tingkat tinggi keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut semuanya memasang ekspresi serius. Tidak ada yang berani mengambil kesimpulan. Sepertinya keputusanku benar. Jika tidak, Trisouls dan Namong San tidak akan ditarik keluar. Dalam kegelapan, Bei Ming Kong tertawa dingin. Kekuatan dua kultifator lapisan asal surga ke-6 memenuhi udara. Kekuatan mereka telah melampaui Leng Wu Ya dan Namong Lai. Menghadapi kekuatan tiga jiwa yang kuat, ekspresi Namong San tidak berubah sama sekali. Matanya masih dipenuhi rasa percaya diri. Trisouls perlahan mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Namong San. Energi yang menakutkan terkondensasi. Siu. Weng. Weng. Detik berikutnya, angin puyuh putih menerobos udara, dan ledakan sonic yang memekakan telinga menyebabkan semua orang menutup telinga. Kemanapun angin puyuh putih yang menakutkan lewat, kehampaan itu berjatuhan dengan keras. Namong San tidak merasa takut saat tangan kanannya membentuk cakar dan memadatkan kekuatan yang menakutkan sebelum meraih angin putih. Hong. Weng. Weng. Namong San meraih angin putih yang menakutkan itu dengan satu tangan dan meremasnya. Dengan suara Hong, dia benar-benar menghancurkan angin putih tiga jiwa yang menakutkan dengan tangan kosong. Tiga jiwa senior, jika kamu ingin menguji kekuatanku, kamu harus menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Kata Namong San acuh tak acuh. Kekuatan tiga jiwa bukanlah ancaman bagi Namong San. Sepertinya tidak perlu mengujinya. Jiwa ketiga sedikit mengangguk. Desir. Begitu dia selesai berbicara, sosok tiga jiwa tiba-tiba muncul di depan Namong San. Kecepatan mereka sangat mengerikan. San Hun tidak ragu sama sekali saat dia dengan ganas membanting telapak tangannya ke arah Namong San. Melihat posturnya yang menakutkan, sepertinya serangan telapak tangan ini pasti akan mengubah Namong San menjadi pasta daging. Ledakan. Berdengung. Namun, Namong San bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Saat ketiga jiwa itu muncul, dia sudah merasakannya dan menemui mereka dengan serangan telapak tangan. Dengan ledakan yang keras, riak energi destruktif menyebar ke segala arah seperti gelombang kejut. Dalam sekejap mata, telapak tangan mereka saling bertabrakan. Kekuatan mereka luar biasa. Bahkan dengan kekuatan mengerikan dari tiga jiwa, Namong San tidak mampu bergerak bahkan setengah langkah. Oh, kamu tidak lemah sama sekali. Jiwa ketiga sedikit terkejut, tapi itu saja. Orang macam apa tiga jiwa itu? Bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan Namong San? Leng Uya dan yang lainnya yang menyaksikan pertarungan diam-diam takut dengan kekuatan mengerikan Namong San. Tidak mudah bagi ketiga jiwa untuk mengalahkan Namong San. Giliranku, kata Namong San dingin. Matanya menyipit saat aura pembunuh muncul. Dia dengan kejam menyapukan kakinya. Tendangan Namong San sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Sky Origin tahap lima dalam sekejap. Ketiga jiwa itu menghindar dan menghadapi serangan itu dengan serangan telapak tangan lainnya. Serangan telapak tangan itu sangat dahsyat dan menakutkan. Ha? Namong San tiba-tiba berteriak dan Ki yang menakutkan meledak, memaksa ketiga jiwa itu mundur. Serangan ketiga jiwa telah gagal. Anak ini sama sekali tidak lemah. Ketiga jiwa itu berpikir, Ki yang menakutkan sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya Namong San. Keterampilan bela diri kelas gelap tinggi. Langkah ilahi mistik. Namong San berteriak dan menggunakan keterampilan gerakannya untuk maju ke depan. Kecepatannya sangat cepat hingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Keterampilan dewa ilusi. Ketiga jiwa itu berteriak dan menggunakan skill gerakannya. Sosoknya melintas dan menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di langit. Setelah itu, ledakan yang mengguncang bumi terdengar dari langit. Energi destruktif tidak henti-hentinya. Terlalu cepat, saya tidak bisa melihat sosok mereka. Mengerikan sekali, aku merasa mereka sedang bertarung tepat di depanku. Saya tidak bisa melihat sosok mereka sama sekali. Apakah ini masih sebuah pertempuran? Kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertarungan itu sangat terkejut. Belum lagi mereka, bahkan penggara panggung asal langit pun tidak bisa melihat sosok mereka. Kecepatan mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan Namong San telah melampaui ayah. Bagaimana dia berkultifasi? Leng King Feng mengerutkan kening dan berpikir. Kekuatan Namong San membuatnya merasa takut. Untuk pertama kalinya, Leng King Feng tidak berani menghadapi sosok kejam seperti itu. Pertempuran sengit itu mengguncang langit dan bumi. Energi yang menyebar menyebabkan pegunungan di sekitar Misti Winsek bergetar. Semua orang merasakan tubuh mereka gemetar. Tiga jiwa dan Namong San berimbang. Mereka bentrok secara gila-gilaan dan tak satu pun dari mereka yang dirugikan. Dari segi kekuatan, Namong San tidak kalah. Dari segi kecepatan, Namong San juga tidak lemah. Mungkinkah Bei Ming Kong juga mengincar kekuatan Namong San? Murong Tian yang melihat ke arah Namong San dengan ngeri tiba-tiba mendapat tebakan seperti itu. Murong Tian menggunakan kata, juga. Tampaknya Murong Tian juga memperhatikan Namong San. Tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan antara tiga jiwa dan Namong San, pihak lain pasti harus membayar harga yang mahal. Tebakan di hatinya membuat wajah Murong Tian berubah muram. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pada akhirnya, tabrakan langsung berintensitas tinggi diakhiri dengan serangan telapak tangan. Keduanya mundur, dan sosok mereka muncul di depan orang banyak. Dalam pertarungan sengit tersebut, keduanya bahkan tidak terengah-engah. Melihat aura mereka tidak melemah, Eselon atas keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut menghela nafas lega. Jika ketiga jiwa atau Namong San tidak dapat bertahan, itu berarti pihak yang tidak dapat bertahan akan kalah. Tidak peduli siapa yang kalah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jarang sekali memiliki kekuatan seperti itu di usia semudah itu. Ketiga jiwa itu memuji Namong San. Jarang juga memiliki kekuatan sekuat itu pada usia seperti itu. Kata Namong San acuh tak acuh. Sepertinya dia memuji tiga jiwa, tetapi kata-katanya membuat orang merasa bahwa dia meremehkan tiga jiwa. Arogan. Namong San sangat arogan. Namun, Namong San punya modal untuk menjadi sombong. Teknik bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Tangan kehancuran. Teriak Namong San dan mengatupkan kedua tangannya. Aura yang mengjulang tinggi meledak dan kekuatan menakutkan dengan cepat terkondensasi menjadi telapak tangan hijau besar. Kekuatan mengerikan itu mencekik. Desir. Berdengung. Berdengung. Namong San melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu dan telapak tangan besar itu mengenai ketiga jiwa itu. Itu mengguncang kehampaan dan hampir mencabik-cabiknya. Aura tiga jiwa melonjak dan lengan bajunya berkibar. Energi asal sejati yang padat meledak. Teknik bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Jari angin melolong. Ketiga jiwa itu berteriak dan menunjuk kecetakan telapak tangan di langit. Kekuatan besar sepertinya mampu menekan segalanya. Desir. Berdengung. Berdengung. Pilar cahaya putih setebal lengan terangkat ke langit dan menyerang telapak tangan Namong San. Suara yang memekakkan telinga itu memekakkan telinga. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Dalam sekejap, dua energi destruktif itu bertabrakan satu sama lain di bawah tatapan ngeri dari banyak praktisi dan meledak dalam sekejap. Riak energi yang dahsyat menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. Perlindungan energi asal sejati, Leng Uya dan para penggarap alam asal langit lainnya yang menyaksikan dari jauh mundur dengan panik. Mereka membentuk perisai energi untuk memblokir riak energi. Namun, riak energi yang menakutkan seperti itu tidak mampu mendorong kembali ke tiga jiwa dan Namong San. Kekuatan kedua orang ini telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dalam hal teknik bela diri, Namong San tidak kalah dari tiga jiwa. Lagi, Namong San meraung dan mengaktifkan energi asal sejatinya lagi. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan auranya melonjak lagi. Teknik bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Pemusnahan tanpa batas. Namong San meraung lagi. Dia mengumpulkan kekuatan mengerikan di lengannya dan menyapukannya tanpa ragu-ragu. Tebasan energi hijau yang besar itu seperti pelangi. Seolah-olah itu akan membelah kekosongan menjadi dua. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah cukup untuk menakuti orang sampai mati. Teknik bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Segel roh surgawi. Ketiga jiwa itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia mengaktifkan teknik bela diri dengan seluruh kekuatannya. Di atas kepalanya, segel energi besar langsung terbentuk. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari Gunung Thai. Pertarungan mengerikan antara keduanya telah membuat takut banyak kultifator hingga mereka terjatuh ke tanah. Mereka tidak bisa bangun. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Ada suara keras lainnya di langit. Energi dahsyat itu menghancurkan kehampaan dan mengguncang langit dan bumi. Semua orang merasa seluruh sembilan prefektur berguncang. Ledakan. 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 Dalam pertarungan antara tiga jiwa dan nangongsan, berbagai teknik bela diri yang kuat saling bentrok satu demi satu. Tidak masalah jika penonton bisa menahannya. Para pembudidaya di sekitarnya menutup telinga mereka, tetapi mereka masih memiliki ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Ledakan yang memekatkan telinga itu seperti gelombang suara. Mereka tanpa ampun menyerang para penggarap yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya gendang telinga mereka bergetar, namun pada akhirnya kepala mereka hampir meledak. Namongsan sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Leng Wuya terkejut. Semakin dia memperhatikan, semakin dia takut. Untungnya, sekte angin berkabut masih memiliki tiga jiwa. Jika tidak, namongsan saja sudah cukup untuk melenyapkan sekte angin berkabut. Para eselon atas keluarga namong juga bersuka cita. Jika namongsan tidak menerobos ke alam asal langit tingkat ke-6, keluarga namong akan hancur dalam pertempuran ini. Saat pertempuran berlangsung, ketiga jiwa dan aura namongsan mulai melemah. Konsumsi true essence terlalu besar. Bahkan alam asal langit tingkat ke-6 tidak mampu mendukungnya. Benda lama ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan membunuhnya sekaligus. Namongsan berpikir sendiri. Dia dengan paksa menekan gelombang ki dan darah di tubuhnya. Namongsan mengedarkan esensi sejatinya lagi. Sepertinya dia tidak ingin memberi kesempatan pada ketiga jiwa itu untuk bernafas. Tombak pengangkat langit. Armor yang menutupi awan. 295. Aura namongsan melonjak pesat dan mencapai tingkat tinggi. Namongsan memegang tombak perang di tangannya dan auranya sangat mengejutkan. Dia seperti dewa perang yang turun ke dunia fana. Ketika aura namongsan mencapai puncaknya, kekuatannya mendekati puncak tahap 6 asal langit. Sky Rising Spear adalah artefak spiritual bermutu tinggi dan sangat kuat. Cloud Covering Armor adalah armor pertahanan dan memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Dengan kombinasi keduanya, kekuatan tempur namongsan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebanding dengan puncak Sky Origin tahap 6, apakah kekuatan namongsan telah mencapai tingkat seperti itu? Leng Uya mengerutkan kening. Banyak sekali kultifator yang hadir dikejutkan oleh kekuatan namongsan. Kekuatan sejati namongsan membuat ekspresi sanhun berubah menjadi serius. Kekuatan namongsan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini juga pertama kalinya sanhun bertemu dengan seorang jenius yang kejam seperti namongsan. Senior sanhun, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk mengalahkanmu dan membunuhmu. Kata namongsan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Anak muda memang punya hak untuk menjadi sombong. Sanhun mengangguk. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan namongsan, dia tidak takut padanya. Pak! Sanhun mengatupkan kedua tangannya dan memisahkannya. Aura artefak roh yang kuat menyebar saat tongkat hitam dipanggil. Tongkat hitam panjang itu panjangnya enam kaki dan merupakan artefak spiritual bermutu tinggi. Itu sangat kuat. Aura sanhun juga melonjak pesat dan auranya mencapai tingkat yang menakutkan. Orang tua ini memang menyembunyikan kekuatannya. Namongsan mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Semakin kuat sanhun, semakin kuat pula niat bertarung namongsan. Namongsan mengayunkan tombak panjangnya dan gerakannya anggun. Ledakan. Sesaat kemudian, namongsan meledak dengan ledakan keras dan hembusan angin menyapu. Namongsan tiba dalam sekejap dan sky rising spear menembus ke arah sanhun. Ujung tombaknya bersinar dengan cahaya dingin dan membawa kekuatan yang sangat kuat. Itu cukup untuk menembus sanhun. Sanhun mengayunkan tongkat panjangnya dan tongkat itu berputar cepat di depannya seperti baling-baling. Itu sangat cepat sehingga terkondensasi menjadi seberkas energi. Ding. Berdengung. Tombak namongsan menusuk. Suara ding yang tajam terdengar saat tombak bergesekan dengan putaran kecepatan tinggi. Percikan terbang ke segala arah saat energi mengerikan menyebar dengan cepat. Bang. Tiga jiwa spiritual menghantam tongkat panjang yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan suara keras yang teredam, energi yang sangat menakutkan membuat namongsan terbang. Namongsan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dia benar-benar memantulkan kembali kekuatanku. Lagi, teriak namongsan dan bergegas keluar lagi. Esensi sejati yang mengerikan disuntikan ke dalam tombak panjang dan ujung tombaknya bersinar dengan cahaya hijau yang menyelaukan. Namongsan tiba lagi dalam sekejap. Tombak panjangnya menusuk dengan serangan yang lebih mengerikan. Ding. Berdengung. Ujung tombaknya bertabrakan dengan ganas, dan kekuatan mengerikan itu segera memaksa sanhun mundur beberapa langkah. Kekuatan yang lebih mengerikan muncul, dan tombak ini memungkinkan namongsan mendapatkan kembali wajahnya. Leng Uya dan yang lainnya menjadi gugup saat melihat ketiga jiwa itu didorong mundur. Mereka khawatir ketiga jiwa itu tidak akan mampu menghalangi kekuatan namongsan. Kamu harus bertahan, kata sesepuh dengan panik. Jika ketiga roh itu dikalahkan, sekte angin berkabut pasti akan hancur. Para murid dari sekte angin berkabut juga berdoa dalam hati mereka. Pertarungan sengit antara keduanya menyangkut kehidupan dan kematian sekte angin berkabut dan keluarga namong. Mereka merasa gugup dan khawatir. Ketiga jiwa memanfaatkan momentum untuk mundur. Dia menyapukan tongkat panjangnya dan lampu tongkat putih menyala. Merusak. Gemuruh. Namongsan mengejar dengan ganas. Dengan suara gemuruh, Heaven Rising Spear menembus dan langsung menghancurkan cahaya batangnya. Lampu batang meledak tanpa ada perlawanan. Namongsan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar. Tiga jiwa spiritual yang mundur menyuntikkan esensi sejati ke dalam tongkat panjang. Auranya meningkat pesat, dan tongkat panjang itu memancarkan cahaya putih cemerlang dan dipenuhi dengan kekuatan mengerikan. Tongkat pengejar jiwa tanpa batas. Penghancuran alam semesta. Ketiga jiwa itu meraung dan menghantam dengan tongkat panjang di kedua tangannya. Dia memiliki aura ganas yang dapat menghancurkan gunung dan sungai. Desir. Berdengung. Lampu batang putih yang panjangnya puluhan kaki ditembakkan. Tampaknya menutupi langit dan bumi. Kekuatannya sangat dahsyat, dan cahaya putih yang cemerlang menutupi kekosongan. Siapa senior tua itu? Kekuatannya terlalu menakutkan. Semua penonton menahan napas saat merasakan kekuatan mengerikan ini. Mereka menatap kehampaan dengan ketakutan yang luar biasa. Namong Lai dan Eselon atas lainnya memasang ekspresi muram. Telapak tangan mereka berkeringat. Sekolah Siewang dan Eselon atas keluarga Siau memiliki wajah pucat karena ketakutan. Teknik bela diri tingkat bumi. Namong Zan sedikit mengernyit. Cahaya batang yang menakutkan ini membuatnya merasakan bahaya yang luar biasa. Berdengung. Namong Zan mengedarkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga. Kekuatan besar menyembur keluar, dan suara mendengung terdengar. Matanya berkedip dengan cahaya yang ganas. Delapan tombak jiwa perang yang sunyi. Delapan pemusnahan desolate. Namong Zan meraung dan menyapu dengan tombak panjang di tangannya. Desir. Berdengung. Lampu tombak hijau yang panjangnya puluhan kaki menembus udara. Ia memiliki aura yang bisa melenyapkan pasukan. Cahaya tombak mengandung energi destruktif yang mengguncang langit dan bumi. Namong Zan juga mengeksekusi teknik bela diri tingkat bumi. Meskipun itu hanya teknik bela diri tingkat dasar bumi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ledakan. Off. Kedua energi destruktif itu langsung bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan keras. Pada saat tabrakan sengit terjadi, energi mengerikan itu bergetar keluar, menyebabkan mereka berdua batuk darah. Tabrakan sesaat saja sudah cukup untuk melukai dua orang terkuat di sembilan provinsi. Dari sini, orang dapat melihat betapa mengerikannya energi ini. Riak energi yang hirup ikut menyebabkan penonton mundur. Bahkan banyak dari mereka yang bersembunyi di balik bebatuan karena takut terkena dampaknya. Kekuatan seni tombak memang tidak lemah. Sanhun memuji lagi. Seni tongkat senior juga sangat kuat. Jawab Namong Zan acuh tak acuh. Gemuruh. Off. Dua kekuatan destruktif yang saling bertabrakan tiba-tiba meledak. Riak energi yang dapat menghancurkan langit dan bumi meluncur dengan kekuatan yang tak terbendung, menyebabkan mereka berdua muntah darah lagi. Gelombang kejut itu seperti gelombang kejut yang membuat mereka berdua terbang. Senior Sanhun. Zaner. Melihat keduanya memuntahkan darah dan terluka parah, eselon atas keluarga Namong dan sekte angin berkabut berteriak panik. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Namun saat menghadapi energi yang begitu menakutkan, tidak ada yang berani maju ke depan. Energi destruktifnya cukup untuk membunuh salah satu dari mereka secara instan, termasuk Lemuya dan Namong Lai yang terluka parah. Meskipun Namong Zan memiliki baju besi pertahanan, dia tidak mampu menahan energi yang begitu menakutkan. Tabrakan habis-habisan, dan itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi, betapa mengerikannya energi dari tabrakan itu. Puncak gunung yang mengjulang tinggi di sekitar misti winsek bergetar hebat dan sejumlah besar batu berjatuhan. Riak energi destruktif meliputi area seluas 60 hingga 70 sang. Itu sangat besar sehingga membuat semua orang takut. Pusat ledakan masih berkelap-kelip dengan cahaya ledakan, seperti petir yang sedang terjadi. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berada dalam kekacauan. Orang-orang pengecut tidak berani tertinggal. Energi mengerikan itu tidak dapat dibayangkan. Tulang tuanya benar-benar mampu menahannya. Namong Zan mengerutkan kening. Kekuatan Sanhun jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Namong Zan awalnya mengira dia bisa mengalahkan Sanhun dengan kekuatan penuhnya. Namun di luar dugaan, Sanhun memblokir serangannya dan di saat yang sama, dia terluka parah. Dalam pertarungan yang intens, keduanya telah menghabiskan banyak true essence. Wajah mereka pucat dan napas mereka cepat. Situasi Sanhun lebih serius. Dia tidak memiliki baju besi untuk menahan energi, jadi tubuhnya harus menanggungnya. Luka-lukanya jauh lebih buruk daripada luka Namong Zan. Namong Zan memiliki coveret cloud armor untuk melindungi tubuhnya. Tentu saja, situasinya lebih baik daripada Sanhun. Wajah Sanhun berubah muram saat dia berpikir, kekuatan bocah ini tidak sederhana. Keterampilan bela diri tingkat bumi miliknya sangat kuat. Riak energi yang menakutkan berlangsung selama lima menit penuh sebelum menghilang secara bertahap. Luar angkasa kembali tenang. Semua orang langsung melihat ke langit. Melihat keduanya terluka parah dan pucat, klan bangsawan Namong dan sekte angin berkabut menjadi semakin khawatir. Siapa yang akan menang? Benda lama ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Namong Zan dingin. Pembunuhan kidimatanya menjadi lebih intens. Pada saat yang sama, ada sedikit rasa jijik. Delapan tombak jiwa perang yang sunyi. Delapan kesunyian hancurkan cakrawala. Namong Zan berteriak lagi dan energi mengerikan melonjak. Lampu tombak berkedip-kedip, menyesatkan semua orang. Senior Sanhun, apakah tulang lamamu masih bisa menahan seranganku ini? Namong Zan bertanya dengan dingin sambil mengayunkan tombaknya tanpa ampun. Siu, weng. Cahaya tombak yang lebih mengerikan ditembakkan dengan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Kekuatannya sangat dahsyat, seolah tidak akan berhenti sampai langit runtuh. Saya telah diremehkan. Sanhun tersenyum acuh tak acuh. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Mata tuanya yang dalam tiba-tiba menjadi sangat tajam. Aura Sanhun tiba-tiba berubah. Gelombang energi keluar dari tubuhnya. Sanhun mencurahkan seluruh energinya ke dalam solca Singrod saat dia menembakkannya dengan cepat. Melihat ini, Namong Zan mencibir dan berkata, Senior Sanhun, apakah kamu berencana untuk binasa bersama? Sanhun tidak menjawab. Dalam beberapa kilatan, dia sudah dekat dengan cahaya tombak hijau yang sangat besar. Dari jarak dekat, energi mengerikan itu membuat Sanhun pergi di ketakutan. Pada saat yang sama, tongkat panjang itu telah mengembunkan energi yang mengerikan. Engah. Sanhun memuntahkan seteguk glut esens ke tongkat panjang. Itu langsung terserap. Kekuatan lampu batang melonjak pesat dan menjadi lebih menakutkan. Esensi darah. Wajah Namong Zan sedikit berubah. Tidak baik. Wajah Namong Lai dan para petinggi lainnya berubah drastis. Langit runtuh dan bumi robek. Sanhun berteriak sambil memegang ratongkat panjang itu dengan kedua tangannya dan membantingnya dari atas. Ledakan. Engah. Batang pengejar jiwa hancur dengan keras dan terjadi ledakan keras. Energi yang ganas dan mengerikan menghalangi cahaya tombak yang sangat besar dan mencegahnya bergerak maju. Namong Zan memuntahkan seteguk darah. Pada cahaya tombak, retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini tidak mungkin. Namong Zan terkejut. San, Er, teriak Namong Lai dan Namong Tianhen kaget. Yang paling. Cahaya tombak besar yang penuh retakan pecah dengan suara retakan. 296. Serangan ganas Sanhun langsung melukai Namong Zan. Pemogokan staf yang mengejutkan ini menghancurkan kepercayaan diri dan kebanggaan Namong Zan. Namong Zan benar-benar dikalahkan. Jenius nomor satu keluarga Namong telah dikalahkan. Tubuhnya yang terluka parah tidak dapat menahan beban dan jatuh dari langit. Huff. Akhirnya, kedua belah pihak terluka. Bei Ming Kong diam-diam tersenyum jahat. Bei Ming Kong tersembunyi dalam kegelapan. Selain Bei Ming Kong, lingkungan sekitarnya gelap gulita. Tubuh Bei Ming Kong terbungkus lapisan energi yang mengjulang yang sepenuhnya menyembunyikan auranya. Tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan Bei Ming Kong, dan bahkan tidak ada yang percaya bahwa Bei Ming Kong masih hidup. Bei Ming Kong sedang duduk bersila dengan tangan di atas lutut. Ada batu hitam aneh mengambang di depannya. Tidak ada yang tahu apa itu. Kali ini, mungkin aku tidak membutuhkan bantuan jiwa jahat tua itu untuk membangkitkan kekuatan leluhurku. Bei Ming Kong berkata pada dirinya sendiri sambil mencibir. Itu adalah senyuman yang jahat, tapi tidak kehilangan kesombongannya. Zan Er, Namong Lai terjun dengan panik. Namong Tianhen dan para petinggi lainnya juga mengelak. Namong Zan adalah seorang jenius yang langka di keluarga Namong, dan ini terkait dengan masa depan keluarga Namong. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Namong Zan. Zan, Er, cepat ambil obat mujarabnya, Namong Lai panik, dan tangannya yang memegang ramuan itu gemetar. Tidak masuk akal, tua itu benar-benar menggunakan sari darahnya untuk melukai Zan Er. Namong Tianhen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan darah di pembuluh darahnya melonjak hebat. Darah, esensi darah juga, bagian dari kekuatan seseorang. Kata Namong Zan dengan tegas. Suaranya sangat lembut, dan kesadarannya agak kabur. Namong Zan kehilangan kekuatan esensi darah. Tentu saja, tidak ada yang akan menggunakan kekuatan esensi darah kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namong Zan dikalahkan. Leng Uya dan petinggi Misti Winsek lainnya, serta semua murid, menghela nafas lega. Sekte angin berkabut telah diselamatkan. Meskipun San Hun mengalahkan Namong Zan, dia menggunakan esensi darahnya, yang menyebabkan dia pingsan seketika. Wajah lamanya sepucat orang mati. Pada saat ini, dia hampir tidak bisa melayang di udara dan tidak mampu bertarung lagi. Sesaat kemudian, sorak-sorai gembira dari para murid di sekte angin berkabut tiba-tiba melonjak ke langit, langsung memecah ruang kesunyian. Para kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran juga pulih dari keterkejutan dan ketakutan mereka. Namong San kalah. Jenius nomor satu keluarga Namong sebenarnya telah dikalahkan. Kekuatan senior tua dari Misti Winsek itu benar-benar menakutkan. Saya belum pernah melihat pertempuran yang begitu mengerikan. Wawasan saya telah diperluas. Namong San telah dikalahkan. Keluarga Namong sudah tamat. Seruan para penggarap di segala arah menyebar seperti longsoran salju. Tiga jiwa pada akhirnya tetaplah tiga jiwa. Meskipun kekuatan Namong San sangat menakutkan, dia tetaplah tiga jiwa yang berpengalaman. Tidak aneh jika Namong San kalah. Pemimpin sekte jiwa jahat menarik nafas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Si Etian berkata dengan suara tertegun, Saya belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan sebelumnya. Di sisi lain, Divine Alchemist, Cu Changkong, dan yang lainnya semuanya kagum dengan kekuatan mengerikan dari tiga jiwa. Di sembilan prefektur, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi ketiga jiwa tersebut. Tiga jiwa. Jika sesuatu terjadi pada Zaner, Patua pasti tidak akan memaafkanmu. Namong Lai dengan marah meraung ke arah tiga jiwa, niat membunuhnya melonjak ke langit. Mendengar ini, tiga jiwa berkata sambil tersenyum tipis, Namong San belum akan mati. Meskipun luka-luka yang dialami Namong San serius, namun tingkat kultifasinya kuat, sehingga ia tidak akan mati semudah itu. Terlebih lagi, meskipun tiga jiwa ingin membunuh Namong San, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekarang dia telah jatuh ke dalam situasi di mana dia harus mengorbankan delapan ratus orang untuk membunuh seribu musuh. Tuan Sekte, kami pasti tidak bisa membiarkan mereka pergi. Itu benar, membiarkan mereka pergi sama dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Ketika saatnya tiba, mereka akan tetap berurusan dengan kita. Basmi keluarga Namong Para murid Mistiwin Sekte dipenuhi dengan kemarahan yang benar, mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga Namong pergi. Master Sekte, luka-luka yang dialami Namong San sangat serius dan jika kita tidak segera mengobatinya, nyawanya akan dalam bahaya. Mengapa kita harus mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan keluarga Namong? Jika kita membiarkan Namong Zan pulih, tiga jiwa mungkin tidak akan bisa mengalahkannya lagi. Seorang tetua berkata dengan suara serius. Suaranya tidak keras karena dia khawatir tiga jiwa akan mendengarnya. Keluarga Namong menyerang kita sebelum menyelidiki pelaku sebenarnya. Begitu banyak murid yang meninggal. Bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi? Terlebih lagi, Namong Yuan juga tidak akan melepaskan Leng King Feng. Kita pasti tidak bisa meninggalkan ancaman ini di sisi kita, kata pelindung itu dengan dingin. Leng Wuya mengangguk. Dia sangat jelas tentang logika membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Kekuatan tiga jiwa memang menakutkan, tetapi Namong Zan bahkan lebih menakutkan lagi. Dengan bakatnya yang menakutkan, cepat atau lambat kekuatan Namong Zan akan melampaui tiga jiwa. Pada saat itu, Sekte Angin Berkabut akan mengalami bencana. Bagaimana Leng Wuya membiarkan ancaman seperti itu tetap hidup? Keluarga Namong menyerang Sekte Angin Berkabut milikku sebelum menyelidiki pelaku sebenarnya dan membunuh banyak murid kami. Hari ini, bahkan jika kami harus melepaskan Sekte Angin Berkabut, Sekte ini juga akan memusnahkan kalian semua. Leng Wuya berkata dengan dingin, niat membunuh yang mengerikan menyebar. Huh, kalau begitu mari kita binasa bersama. Namong Lai menjawab dengan tegas tanpa rasa takut sedikitpun. Trisoul setelah kehilangan kekuatan tempurnya dan tidak dapat menimbulkan ancaman sedikitpun terhadap keluarga Namong. Bagaimana mungkin Namong Lai takut pada Sekte Angin Berkabut? San, R harus segera dirawat. Kalau tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Namong Tianhen berkata dengan cemas. Tian R, cepat bawa San, R kembali untuk mengobati lukanya. Namong Lai berteriak pada Murong Tian. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Murong Tian terbang. Murong Tian terluka parah oleh susunan itu, dan lukanya parah. Dia baru saja memikirkan cara untuk melarikan diri. Murong Tian, sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya kepada kami. Jika tidak, Sekte ini tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini. Leng Uya berkata dengan dingin sambil menatap Murong Tian. Murong Tian, di mana Murong Tian? Leng King Feng berteriak dengan marah sambil menatap tajam ke arah Murong Tian. Apakah begitu? Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa menahanku di sini. Murong Tian mencibir. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman itu. Menyerang. Namong Yuan meraung. Dia menatap tajam ke arah Leng King Feng. Namong Yuan tidak akan menyerah sampai dia membunuh Leng King Feng. Namong Yuan adalah orang pertama yang menyerang. Dia bergegas ke Leng King Feng. Bahkan jika dia mati, dia akan menyeret Leng King Feng bersamanya. Hal lama, kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Leng King Feng sangat marah saat dia menyerang dengan energi sejatinya. Leng Uya memandang tiga jiwa dan berkata, Tiga jiwa. Anda harus istirahat sekarang. See you. Begitu kata-katanya jatuh, Leng Uya terbang dengan kecepatan yang menakutkan sambil dengan dingin berteriak. Kamu boleh pergi jika kamu mau, tapi tinggalkan hidupmu. Jangan pernah memikirkannya. Namong Lai dengan marah meraung saat dia menyerang Leng Uya. Tidak bisa dimaafkan. Namong Tianhen dengan marah berkata dengan gigi terkatup. Penampilannya liar dan penuh amarah. Di bawah, anggota sekte angin berkabut dan keluarga Namong menyerang ke depan. Wajah mereka semua terlihat garang, sepertinya mereka akan berusaha sekuat tenaga. Pertempuran dimulai lagi. Pertarungan antara tiga jiwa dan Namong San hanya menunda korban jiwa, tidak bisa mengubah situasi sama sekali. Keluarga Namong dan sekte angin berkabut sudah berada dalam situasi di mana mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu pihak mati. Kebencian hanya akan tumbuh semakin dalam hingga kedua belah pihak menderita kerugian besar, atau bahkan binasa bersama. Namong San dan tiga jiwa sudah terluka parah dan Leng Uya serta yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ayah, kapan kita harus bergerak? Si E Tian bertanya. Kedua belah pihak menderita kerugian besar sudah merupakan kepastian. Jangan cemas, mari kita lihat dulu apa yang ingin dilakukan Bei Ming Kong. Dia pasti akan berada di sini, kata Evil Soul dengan suara serius. Dia tidak melupakan keberadaan Bei Ming Kong. Evil Soul selalu mengkhawatirkan Bei Ming Kong, dia sudah khawatir sejak awal. Evil Soul dan Bei Ming Kong hanya memiliki hubungan bisnis. Di langit, Leng Uya menghalangi Murong Tian dan dengan dingin berkata, jika kamu tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, kamu pasti tidak bisa pergi. Namong Lai muncul dalam sekejap. Dia dengan marah menatap Leng Uya dan dengan marah berkata, Tian Er, cepat bawa Zan Er kembali untuk sembuh. Aku akan merawatnya. Kakek, hati-hati. Murong Tian menganggup dan dengan cepat terbang sambil membawa Namong Zan Huo yang terluka parah. Kamu pikir kamu bisa pergi? Leng Uya berkata dengan suara dingin. Matanya menyipit saat memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Matanya yang menakutkan menyapu Namong Lai dan Leng Uya dengan dingin berkata, jika kamu tahu yang sebenarnya, kamu pasti akan menyesalinya. Klon. Begitu dia selesai berbicara, Leng Uya tiba-tiba berteriak. Tubuh aslinya bergegas menuju Namong Lai sementara klonnya bergegas menuju Murong Tian. Ekspresi Namong Lai sedikit berubah. Dia baru saja akan menghentikan klonnya ketika tubuh asli Leng Uya sudah mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan telapak tangan yang sangat mengerikan telah dilancarkan ke arah Namong Lai. Beraninya kamu. Namong Lai sangat marah. Di satu sisi ada cucunya, dan di sisi lain ada Leng Uya. Haruskah dia menghentikan Leng Uya atau menyelamatkan cucunya? Jika dia menghentikan Leng Uya, itu berarti Murong Tian dan Namong San tidak akan bisa pergi. Jika dia menghentikan klonnya, Leng Uya pasti akan mengambil kesempatan itu untuk melukai Namong Lai dengan parah. Begitu Namong Lai jatuh, siapa yang mampu menghentikan Leng Uya? Ledakan. Berdengung. Pada akhirnya, Namong Lai tetap memilih untuk melawan Leng Uya secara langsung. Setelah ledakan besar, keduanya terlempar kembali. Dengan halangan ini, Namong Lai tidak bisa lagi menghentikan klon Leng Uya. Ledakan. Off. Klon Leng Uya tiba dalam sekejap mata. Dia memblokir serangan Murong Tian dan membanting telapak tangannya ke dada Murong Tian. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan Murong Tian memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Namong San, yang berada di punggungnya, juga dikirim terbang. Murong Tian sudah terluka parah. Sekarang dia terkena telapak tangan Leng Uya. Tidak diragukan lagi itu adalah bencana demi bencana. Leng Uya, Namong Lai mengertakan gigi. Dia sangat marah. Wajah lamanya begitu gelap hingga hampir meneteskan air. Niat membunuh yang mengerikan meledak dari tubuh Namong Lai. Matanya merah. Kemarahan perlahan mulai mengambil alih rasionalitasnya. Saner, Namong Tianhen terkejut. Dia tidak peduli tentang bentrokan dengan pelindung Misty Winsek. Dia dengan paksa mundur dan terbang menuju Namong San. Kemarilah, pelindung Sekte Angin berkabut meraung dan meraih Murong Tian yang terluka parah. Dia langsung menyedot Murong Tian. Pelindung itu mencengkram leher Murong Tian dan berkata dengan kejam, Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, pelindung ini akan menghancurkanmu sampai mati. Kamu berani, Namong Lai meraung. Mengapa pelindung ini tidak berani? Pelindung itu meraung. Dia tidak takut dengan ancaman Namong Lai. Tangan yang memegang leher Murong Tian meningkatkan kekuatannya. Keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut telah melepaskan semua kepura-puran ramah. Apalagi yang harus ditakuti oleh pelindung itu. Bei Mingkong, kenapa kamu masih tidak menyerang? Jika saya mati, Anda bisa melupakan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Murong Tian menggunakan teknik rahasia untuk mengirim pesan. 297. Sebaiknya kamu cepat. Murong Tian panik. Dia khawatir pelindung Sekte Angin berkabut akan membunuhnya, jadi dia mengirimkan transmisi suara. Sedikit lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati, jawab Bei Mingkong. Tidak lama setelah Bei Mingkong selesai berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Darah yang mengalir keluar dari mayat di kaki Gunung Misty Winsek menghilang dengan cara yang aneh. Gunung Misty Winsek Teh dipenuhi dengan darah, tapi sekarang, tidak ada bau darah. Darah orang mati juga telah hilang. Tidak hanya itu, darah 10.000 mayat di Misty Winsek juga perlahan menghilang. Para murid dan anggota keluarga Namong tidak menyadari pemandangan aneh ini. Para penggarap alam asal surgawi di langit tidak menyadarinya sama sekali. Mereka fokus pada musuh-musuh mereka. Banyak kultifator yang menyaksikan memusatkan perhatian mereka ke langit. Tatapan ngeri mereka tidak pernah bergerak. Tidak ada yang memperhatikan fenomena aneh dari Misty Winsek. Bocah busuk. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Pelindung itu meraung. Dia tampak galak, seolah dia bisa membunuh kapan saja. Kalau begitu, bunuh aku. Murong Tian mengungkapkan senyum mengejek di wajahnya yang pucat. Murong Tian bertaruh bahwa Bei Mingkong akan mengambil langkah pertama sebelum pelindung mengambil tindakan. Beraninya kamu membunuh cucuku. Aku akan mengakhiri garis keturunanmu. Namong Lai meraung sambil menatap ke arah pelindung. Berdengung. Berdengung. Tepat pada saat ini, Istana Misty Winsek mulai bergetar. Retakan besar muncul di tanah. Getaran yang tiba-tiba mengejutkan para murid Sekte Angin berkabut dan anggota keluarga Namong. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Getaran ini bukan disebabkan oleh energi di langit, melainkan berasal dari dalam tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memandang Istana Misty Winsekte dengan kebingungan. Energi apa ini? Leng Uya, Namong Lai, dan pakar puncak lainnya memandang Istana Sekte Angin berkabut dengan kebingungan. Hati-hati. Mundur. Teriak tiga jiwa. Murid Misty Winsekte dan anggota keluarga Namong dengan cepat mundur. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa tidak baik jika tiga jiwa berteriak begitu cemas. Pertunjukannya akan segera dimulai. Tawa dingin terdengar dari tanah. Menjadi Kong. Jiwa jahat mengerutkan kening ketika mendengar suara ini. Ekspresinya sangat serius dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini akhirnya bergerak. Menjadi Kong. Leng King Feng segera meraung. Dia langsung mengenali suara Beiming Kong. Leng Uya dengan marah berkata, bocah busuk ini sebenarnya bersembunyi di bawah Sekte Angin berkabut. Menjadi Kong. Namong Lai dan yang lainnya dari keluarga Namong mengenali pemilik suara tersebut. Pemilik suara itu tak lain adalah Beiming Kong. Beiming Kong masih hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas dibunuh oleh Feng Wu Chen. Namong Lai dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Para petinggi rumah lelang dan klan Xiao juga dipenuhi rasa terkejut dan tidak percaya. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Apa yang sedang terjadi? Apakah yang dikatakan Leng King Feng dan yang lainnya benar? Semua orang terkejut. Pikiran semua kultifator menjadi kosong. Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Namong kebohongan. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Leng King Feng berteriak dengan marah. Dia kemudian memelototi Namong Yuan dan berteriak dengan marah. Tua, aku tidak membunuh cucumu. Namong Yuan berkata dengan galak. Jangan coba-coba berdalih. Tianer, apa yang sedang terjadi? Namong Lai memelototi Murong Tian dan bertanya dengan marah. Arrai pemakan jiwa, membuka. Teriakan keras Beiming Kong tiba-tiba terdengar di istana Misty Winsek. Bas dengungan. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari tanah. Istana Misty Winsek bergetar hebat lagi. Satu demi satu, istana mega itu meledak satu demi satu, membuat takut semua orang. Arrai pemakan jiwa, mendengar teriakan Beiming Kong, ekspresi semua ahli dari kekuatan besar berubah drastis. Leng Uya berkata dengan terkejut, ini adalah susunan lembah pemakaman. Beiming Kong, bajingan ini. Dia benar-benar mengatur susunan lembah pemakaman di sekte angin berkabut. Pelindung sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ekspresi San Hun sangat jelek, tapi dia sudah berada di ujung tanduk. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Arrai berwarna darah yang sangat besar muncul di istana Misty Winsek dan menutupi seluruh sekte. Darah dalam jumlah besar mulai mengalir keluar dari susunan yang besar dan menakutkan, menyebar ke segala arah. Itu seperti lautan darah yang menutupi istana Misty Winsek. Ini sangat aneh. Para murid sekte angin berkabut dan anggota keluarga Nangong menjadi semakin panik. Mereka yang bereaksi dengan cepat melompat ke tembok istana. Mereka yang terlalu takut untuk bergerak atau mereka yang bereaksi lambat ditelan lautan darah. Dalam sekejap mata, puluhan ribu orang menghilang ke lautan darah. Semua orang yang hadir sangat terkejut dan ketakutan. Formasi mengerikan macam apa ini? Melihat lautan darah yang besar dan aneh saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Suara mendesing. Di tengah lautan darah yang sangat besar, aura berdarah tiba-tiba melonjak ke langit dan menyerang pelindung sekte angin berkabut. Ekspresi sang pelindung berubah drastis. Kekuatan itu sangat menakutkan dan membuatnya merasa ketakutan. Pelindung, hati-hati. Leng Uya berteriak. Jantungnya ada di tenggorokannya. Aura berdarah itu sangat cepat dan datang secara tiba-tiba. Leng Uya tidak punya waktu untuk membantu sama sekali. Namun, aura berdarah itu tidak menyerang pelindungnya. Sebaliknya, ia merobohkan Murong Tian yang terluka parah. Tianer. Namong Lai kaget. Dalam sekejap mata, Murong Tian langsung ditarik ke lautan darah. Sepuluh ribu jiwa mengubur jiwa. Sementara banyak pembudidaya panik, teriakan Bei Ming Kong terdengar lagi. Aura darah dalam susunan darah besar melonjak dengan gila-gilaan. Aura darah terus meningkat seolah mendidih. Jiwa para murid dan anggota keluarga Namong yang ditelan oleh susunan darah semuanya ditelan oleh susunan darah. Ceritan mengerikan datang dari lautan darah. Melihat pemandangan ini, semua orang dikejutkan oleh lautan darah yang menakutkan. Mereka semua ketakutan, begitu takut hingga jiwa mereka hilang. Mereka semua ketakutan saat itu juga. Bahkan Leng Uya dan Namong Lai dikejutkan oleh lautan darah yang mengerikan. Si Ehun diam-diam senang karena dia tidak bergerak. Kalau tidak, bahkan dia akan ditelan lautan darah. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Udara dipenuhi ketakutan. Arai pemakan jiwa di lembah pemakaman sangat menakutkan. Bei Ming Kong telah menghabiskan banyak upaya untuk mengatur susunannya. Batu hitam aneh dari sebelumnya adalah bahan untuk menyiapkan susunannya. Berlari, berlari. Leng Uya tiba-tiba berteriak pada murid-murid sekte angin berkabut dan orang-orang di sekitarnya. Dia melambaikan tangannya terus-menerus. Raungan Leng Uya segera membangunkan orang-orang yang ketakutan. Pada saat berikutnya, banyak sekali penggarap dari sembilan prefektur yang lari ketakutan. Para murid Mistiwin sekte juga melompat turun dari istana. Mereka semua ingin keluar dari susunan darah secepat mungkin. Set, set, mengusir. Di lautan darah yang sangat besar, sejumlah besar aura berdarah terbang ke arah para penggarap yang melarikan diri. Kecepatannya sangat cepat sehingga menarik kembali para penggarap yang melarikan diri. Sekte Master, selamatkan aku. Selamatkan aku. Tuan keluarga, selamatkan aku. Teriakan ketakutan minta tolong datang. Para murid yang ditarik kembali berteriak putus asa. Pada akhirnya, mereka semua ditelan lautan darah. Sekte angin berkabut dan keluarga Namong menderita banyak korban. Kedua kekuatan itu beranggotakan hampir 40 ribu orang. Sekarang, tersisa kurang dari 300 orang. Seberapa mengerikan ke arah Grit Sol Devoring? Menjadi Kong. Melihat begitu banyak murid Sekte Angin berkabut meninggal secara tragis, wajah terkejut Leng Uya langsung berubah menjadi ganas. Aura pembunuh yang mengerikan meletus saat dia meraung ke arah langit. Kekuatan mengerikan meledak saat Leng Uya dengan ganas meninju lautan darah di bawah. Desir, desir. Jejak telapak tangan yang mengerikan turun dari langit dan menghujani laut darah. Namun, setiap jejak telapak tangan yang menabrak lautan darah benar-benar sunyi. Seolah-olah ada batu yang tenggelam ke laut. Selain menimbulkan riak, tidak ada efek sama sekali. Leng Uya, kamu terluka parah. Kamu telah mengonsumsi terlalu banyak zhen yuan. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kultifator tahap asal langit level 5, apalagi menghancurkan arai pemakan jiwa. Bei Ming Kong mencibir. Semua orang yang hadir hanya bisa mendengar suara Bei Ming Kong, tapi tidak bisa mendengar sosoknya. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan formasi. Kalian semua terluka parah. Kalian tidak bisa melakukan apapun padaku. Tawa arogan Bei Ming Kong kembali terdengar. Tidak masuk akal. Penjahat yang tercela dan tidak tahu malu ini. Namong Tianhen berkata dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Bei Ming Kong, jelaskan padaku. Namong Lai berkata dengan marah. Murong Tian baru saja dimanfaatkan olehku. Aku membantunya mendapatkan Pagoda Sembilan Kosmos dan dia membantuku menyebarkan berita. Bukankah Pagoda Sembilan Kosmos ada di tangan keluarga Namongmu? Sejak saya melakukannya, dia harus menyebarkan berita itu untuk saya. Bei Ming Kong mencibir. Murong Tian, bajingan itu. Apakah dia tidak tahu konsekuensi memulai perang? Namong Yuen berkata dengan marah. Namong Lai mengepalkan tangannya. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Dia memperlakukan Murong Tian sebagai putranya sendiri, tetapi dia tidak menyangka bahwa Murong Tian akan memulai perang antara keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut, menyebabkan keluarga Namong hampir musnah. Kini, keluarga Namong akhirnya mengerti. Adalah Murong Tian dan Bei Ming Kong yang memulai perang antara keluarga Namong dan Sekte Angin berkabut. Namun, yang tidak mereka mengerti adalah mengapa Murong Tian melakukan ini pada keluarga Namong. Bagaimana keluarga Namong bisa berbuat salah padanya? Keluarga Namong memberi Murong Tian teknik budidaya yang kuat dan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Mengapa Murong Tian melakukan ini? Kamu jelas-jelas dibunuh oleh Feng Wu Chen. Kenapa kamu masih hidup? Namong Tianhen bertanya dengan muram. Feng Wu Chen ingin membunuhku. Tanpa pagoda sembilan kosmos, dia bukan siapa-siapa, kata Bei Ming Kong dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menatap Feng Wu Chen. Dengeng dengungan. Segera setelah Bei Ming Kong selesai berbicara, kekuatan mengerikan menyebar dari lautan darah, menyebabkan susunan darah bergetar. Sosok berdarah terbang keluar dari lautan darah. Murong Tian. Wajah Namong lay berubah ganas, dan hatinya dipenuhi kebencian. Para eselon atas keluarga Namong menatap Murong Tian dengan tatapan mematikan. Mereka tidak sabar untuk mengubah Murong Tian menjadi abu. Murong Tian masih hidup. Orang yang keluar dari susunan darah tidak lain adalah Murong Tian. Murong Tian telah pulih sepenuhnya. Semua orang terkejut. Dengeng dengungan. Begitu Murong Tian muncul, aura yang lebih menakutkan dan jahat menyebar dari lautan darah. Sosok berdarah lainnya muncul. 298. Bei Ming Kong telah mencapai tahap Sky Yuan tingkat ke-6. Kamu benar, dia memang berada di tahap Sky Yuan tingkat ke-6. Pembentukan darah besar-besaran telah membantu Bei Ming Kong menembus tahap Sky Yuan tingkat ke-6. Arai pemakan jiwa telah menelan begitu banyak jiwa dan darah. Kekuatan yang terkandung dalam susunan itu sangat besar. Itu dituangkan ke dalam tubuh Bei Ming Kong dengan cara tertentu, yang membantunya menerobos ke tahap asal langit tingkat ke-6. Panggung Sky Yuan tingkat ke-6. Merasakan Ki Bei Ming Kong yang mengerikan, semua kultifator kuat terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Murong Tian melirik Bei Ming Kong dan mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, aura Bei Ming Kong benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah dia berhasil membangkitkan kekuatan leluhur lembah jiwa terkubur? Murong Tian sudah tercengang dengan formasi darah besar yang membantu Bei Ming Kong menerobos ke tahap asal langit tingkat ke-6. Jika Bei Ming Kong membangkitkan kekuatan nenek moyang lembah jiwa terkubur, betapa mengerikannya hal itu. Sepertinya aku harus mempercepat. Jika dia mengalahkanku, aku khawatir dia akan membunuhku juga. Murong Tian berpikir dalam hati. Dia harus berhati-hati terhadap Bei Ming Kong. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Bei Ming Kong bisa menembus tahap Sky Yuan tingkat ke-6? Nangong Tianhen terkejut. Ini baru beberapa hari, dia benar-benar menerobos. Hati Leng King Feng kacau. Leng Wuya dan yang lainnya mengetahui tentang budidaya Bei Ming Kong. Ketika dia dibunuh oleh Feng Wu Chen, dia hanya berada di tahap Sky Yuan tingkat ke-3. Tidak lama kemudian, mereka mendengar bahwa Bei Ming Kong telah menembus tahap Sky Yuan tingkat ke-5. Hanya beberapa hari berlalu, dan sekarang dia sudah berada di tahap Sky Yuan tingkat ke-6. Bagaimana mungkin? Feng Wu Chen, dengan bakatnya yang mengerikan, tidak dapat menerobos dalam beberapa hari. Bagaimana Bei Ming Kong bisa lebih mengerikan dari Feng Wu Chen? Jika Bei Ming Kong lebih mengerikan daripada Feng Wu Chen, budidayanya akan lebih mengerikan lagi. Leng King Feng dan Nangong Zhan tidak akan menjadi orang nomor 1 di 9 prefektur. Dia benar-benar berhasil menerobos. Wajah jiwa jahat dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Bei Ming Kong saat ini telah melampaui kekuatannya, yang membuat jiwa jahat merasa sangat tidak nyaman. Dengan kekuatan Bei Ming Kong saat ini, berurusan dengan sekolah Siewang akan menjadi hal yang mudah. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membuat budidayanya melonjak. Nangong Zhan, yang terluka parah, mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak percaya bahwa Bei Ming Kong mengandalkan bakatnya untuk berkultivasi. Bakat Bei Ming Kong tidak sebaik Nangong Zhan. Formasi besar pemakan jiwa telah melahap begitu banyak jiwa dan darah. Peningkatan tiba-tiba dalam kultivasinya pasti ada hubungannya dengan formasi tersebut. Dia telah merencanakan segalanya sejak lama. Memalsukan kematiannya hanyalah langkah pertamanya. Dia menunggu kita semua terluka parah sebelum dia bergerak. Nangong Lai berkata dengan sungguh-sungguh. Semakin banyak dia berbicara, dia menjadi semakin marah. Leng Uya berkata dengan dingin, Huh, sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Nangong Lai, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup hari ini, Sekte Angin Berkabut pasti tidak akan membiarkan keluarga Nangong Anda pergi. Wajah Nangong Lai muram. Setelah hening lama, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Mari kita bicarakan hal ini setelah kita selamat. Sambil menatap tajam ke arah Murong Tian, Nangong Lai bertanya dengan marah, Tianer. Apakah kamu layak bagiku, kakekmu, melakukan ini? Apakah Anda layak untuk diasu oleh keluarga Nangong? Mendengar ini, Murong Tian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Kakek, kamu memperlakukanku seperti anakmu sendiri dan aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Namun, kakek, kamu tidak tahu apa yang aku inginkan. Meskipun aku berhutang budi pada keluarga Nangong yang telah mengasuhku, jika bukan karena kakek, aku bahkan tidak akan bisa menjadi pelayan di keluarga Nangong. Selain kakek, pernahkah ada orang di keluarga Nangong yang menatap mataku? Di keluarga Nangong, saya hanyalah orang luar. Orang luar, sejak kapan keluarga Nangong memperlakukan Anda sebagai orang luar? Nangong Tianhen berteriak dengan marah, Kamu bisa mengembangkan semua seni bela diri keluarga Nangong. Kamu akan diperlakukan sama seperti Nangong Jin dan yang lainnya. Siapa yang tidak tahu bagaimana harus bertindak di permukaan? Murong Tian mencibir dengan jijik. Saudara Murong, jangan buang waktu bersama mereka. Ayo pergi. Bei Mingkong berkata dengan acuh tak acuh. Karena tujuannya telah tercapai, Bei Mingkong tidak ingin membuang waktu lagi. Kakek, saya akan mengingat pengasuhan Anda terhadap saya. Setelah hari ini, saya tidak akan kembali ke keluarga Nangong. Murong Tian berkata dengan tegas. Pada titik ini, Murong Tian tidak perlu tinggal di keluarga Nangong. Tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Leng Uya berkata dengan dingin sambil menatap Murong Tian dan Bei Mingkong dengan tatapan mematikan. Murong Tian dan Bei Mingkong telah menantang Sekte Angin berkabut untuk berperang dengan keluarga Nangong, menyebabkan kedua kekuatan tersebut menderita banyak korban. Bei Mingkong bahkan menggunakan Solde Foring Array untuk membunuh begitu banyak orang. Bagaimana Misty Winsek bisa melepaskan mereka berdua dengan mudah? Murong Tian, Anda membunuh begitu banyak orang di keluarga Nangong dan Anda ingin pergi begitu saja. Nangong Yuan berteriak dengan marah, izinkan saya bertanya, apakah kematian Jin ada hubungannya dengan Leng Qingfeng? Sama sekali tidak. Murong Tian menjawab, mereka semua mengatakan itu untuk memprovokasi perang antara keluarga Nangong dan Sekte Angin berkabut. Berita ini jelas palsu. Bagaimana Anda bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Leng Qingfeng, aku sudah membersihkan namamu. Bukankah kamu harus berterima kasih padaku? Murong Tian memandang Leng Qingfeng dan bertanya sambil tersenyum dingin. Aku tidak hanya ingin mengucapkan terima kasih, aku juga ingin membunuhmu. Leng Qingfeng berkata dengan dingin ketika aura pembunuhnya terkunci pada Murong Tian. Kamu ingin membunuhku? Murong Tian tertegun sejenak, lalu dia mencibir dengan jijik. Dia tiba-tiba mengaktifkan Yuan sejatinya. Itu adalah ki dari tahap asal langit tingkat lima. Apakah kamu yakin bisa membunuhku dengan kekuatanmu saat ini? Murong Tian berkata dengan nada meremehkan, kamu tidak dapat membunuhku ketika kamu terluka parah. Bahkan jika kamu berada pada kekuatan puncakmu, kamu tidak dapat membunuhku. Membunuhmu sekarang semudah membalik tanganku. Tingkat asal langit tingkat lima. Merasakan ki yang mengerikan dari Murong Tian, semua orang terkejut. Murong Tian sebenarnya berada di tahap asal langit tingkat lima. Dia sebenarnya menyembunyikan satu tingkat tingkat kultifasinya. Tidak ada yang tahu bahwa Murong Tian sebenarnya berada di tingkat kelima tahap asal langit. Apakah arai pemakan jiwa juga membantu Murong Tian menerobos? Penjaga sekte angin berkabut bertanya dengan ekspresi terkejut di seluruh wajahnya. Ki milik Murong Tian sepertinya bukan baru saja menerobos. Dia telah mencapai tahap lima asal langit sejak lama, namun dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Leng Wuya mengerutkan kening. Murong Tian menyembunyikan tingkat kultifasinya. Namong Wuhen juga tidak percaya. Tidak ada yang menduga Murong Tian berada di tahap lima asal langit. Tidak ada yang tahu dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Kepala sekolah Leng, keluarga Namong, aku tidak pernah ingin membunuhmu. Aku telah mencapai tujuanku. Selamat tinggal, kakak Murong. Ayo pergi. Bei Ming Kong mencibir. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku akan membunuhmu hari ini meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku. Teriak penjaga sekte angin berkabut. Kamu pikir kamu bisa membunuhku. Bei Ming Kong mencibir dengan jijik. Kamu tidak bisa mengalahkanku bahkan jika kamu bertarung bersamaku. Jika ada di antara kalian yang punya nyali, silakan coba. Arrai pemakan jiwa masih kekurangan energi untuk melahapnya. Arrai pemakan jiwa, Leng Wuya dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menggigil ketika mereka mendengar susunan yang menakutkan. Arrai pemakan jiwa sangat mengerikan sehingga semua orang ketakutan. Leng Wuya dan yang lainnya semuanya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Bei Ming Kong bersama-sama. Mereka takut akan dilahap oleh susunan darah. Suara mendesing. Murong Tian terbang lebih dulu. Tidak ada yang berani menghentikannya. Teman-teman, aku tidak akan mengganggu mu lagi. Kalian bisa terus berjuang. Selamat tinggal. Bei Ming Kong berkata dengan dingin lalu terbang menjauh. Dua kekuatan besar dari sembilan benua tidak berani menghentikannya. Setelah Bei Ming Kong pergi, kumpulan darah besar itu perlahan menghilang. Sebagian besar mayat di Alun-Alun telah hilang. Tidak ada bekas darah. Itu sangat bersih. Berengsek, Leng King Feng mengatupkan giginya. Dia sangat marah sampai dia hampir meludahkannya. Begitu banyak murid sekte angin berkabut telah meninggal, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat membalaskan dendam murid-murid mereka yang telah meninggal. Hal itu membuat mereka merasa sangat dirugikan. Para bangsawan Namong juga sama. Tidak ada yang ingin menghentikan Bei Ming Kong. Kecuali jika Namong Zan pulih, dia mungkin bisa melawan Bei Ming Kong. Mereka seharusnya senang karena Bei Ming Kong tidak mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Kalau tidak, semuanya akan mati. Biarkan mereka pergi. Namong Lai berkata dengan kejam, kami terluka. Kami tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Setelah kami pulih, kami akan dapat membunuh Bei Ming Kong. Itu masuk akal, Bei Ming Kong hanya berada di tingkat ke-6 dari tahap asal langit. Tidak akan sulit bagi para bangsawan Namong untuk membunuhnya, meskipun para bangsawan Namong hampir musnah. Tuan, di mana sekte angin berkabut? Namong Wu Hen bertanya. Huh, mereka bisa mencoba menghentikan kita jika mereka bisa. Ayo pergi. Bawa Zan kembali untuk pulih. Namong Lai berkata dengan agresif. Dia melirik ke arah Leng Wu Ya. Namong Lai, cepat atau lambat kita akan menyelesaikan dendam kita. Leng Wu Ya berkata dengan dingin. Kedua belah pihak terluka, sekte angin berkabut tidak bisa melakukan apapun terhadap para bangsawan Namong. Sekolah Siewang sedang menunggu mereka bertarung sampai mati. Jika mereka tidak menghemat kekuatan, sekte angin berkabut dan bangsawan Namong akan ditelan oleh sekolah Siewang. Jika bukan karena Bei Ming Kong, pertempuran akan berlangsung hingga akhir. Ini salah kami. Patua akan mengakuinya. Jika sekte angin berkabut ingin membalas dendam, datanglah ke bangsawan Namong kapan saja. Ayo pergi. Namong Lai berkata dengan tegas. Dia tampak seperti tuan dari keluarga bangsawan. Para penggara panggung asal langit dari sekte angin berkabut ingin menghentikan mereka. Namun Leng Wu Ya menghentikan mereka dan berkata, lepaskan mereka. Bei Ming Kong, tunggu sampai aku mencapai tahap asal langit tingkat ke-6. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Leng King Feng berkata dengan marah. Wajahnya berkedut. Ketika beberapa ratus orang bangsawan Namong pergi, pertempuran pun berakhir. Pertempuran ini merupakan pukulan telak bagi para bangsawan Namong dan sekte angin berkabut. Sekte angin berkabut dulunya memiliki 20 ribu orang, tetapi sekarang hanya tersisa beberapa ratus orang. Para bangsawan Namong juga sama. Tentu saja, selama para penggara panggung asal langit masih hidup, para bangsawan Namong tidak akan melemah. Setelah pertempuran, sekolah Xia Wang dan klan Xiao meninggalkan pelelangan. Mereka tidak memanfaatkan situasi ini untuk menelan sekte angin berkabut. Meskipun pertempuran telah usai, semua pembudidaya yang kuat bingung. Itu adalah kesempatan yang bagus, tapi Bei Ming Kong tidak menghancurkannya. Sebaliknya, dia memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Apakah Bei Ming Kong benar-benar tidak ingin menghancurkan kedua kekuatan tersebut? Apakah Bei Ming Kong sebodoh itu? Tentu saja tidak. Dia pintar. 299 Setelah perang, para pemimpin bangsawan Namong dan sekte angin berkabut mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka mereka. Setelah mengalami pukulan dahsyat, mereka sangat marah. Mereka ingin pulih secepatnya agar bisa membunuh Bei Ming Kong dan Murong Tian. Pada saat yang sama, mereka ingin mencegah kekuatan lain mengambil keuntungan dari situasi ini. Selain bertanya-tanya mengapa Bei Ming Kong tidak menghancurkan bangsawan Namong dan sekte angin berkabut, mereka juga bertanya-tanya mengapa Feng Wu Chen tidak muncul. Feng Wu Chen tidak hadir dalam perang berskala besar. Apakah dia takut pada para bangsawan Namong? Tentu saja tidak. Mengapa Feng Wu Chen takut pada mereka? Feng Wu Chen masih berkultivasi seperti orang gila. Hari kedua setelah perang adalah hari keempat budidaya gila Feng Wu Chen. Dalam kurun waktu empat hari, budidaya Feng Wu Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Menurut pembagian sepuluh tingkat, Feng Wu Chen telah berkultivasi selama empat hari dan telah mencapai empat tingkat. Satu tingkat sehari. Kecepatannya hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Satu tingkat per hari. Dalam sepuluh hari, Feng Wu Chen akan mencapai tahap asal langit tingkat ketiga. Itu adalah kecepatan yang tidak terbayangkan. Tidak ada yang bisa menyusulnya. Tentu saja, dibandingkan dengan peningkatan Bei Ming Kong melalui Sol Deforing Array, peningkatan Bei Ming Kong bukanlah apa-apa. Namun, budidaya Feng Wu Chen yang membumi berbeda dengan budidaya Bei Ming Kong. Bei Ming Kong menggunakan metode jahat untuk meningkatkan budidayanya. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Dalam empat hari, setengah dari harta karun telah habis dikonsumsi. Feng Wu Chen telah menyerap semua energi dari trate geosentris suci. Seberapa mengerikankah kecepatan pemurniannya? Di suatu tempat di Negeri Sembilan Prefektur, Murong Tian dan Bei Ming Kong menginjak permukaan danau. Tidak ada riak di permukaan danau. Bei Ming Kong, sejujurnya, aku masih belum tahu apa yang kamu inginkan. Murong Tian memandang Bei Ming Kong dan bertanya. Jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuatan Namong San untuk melawanmu. Bei Ming Kong tersenyum. Murong Tian mengerutkan kening dan bertanya, Sudahkah Anda membangkitkan kekuatan leluhur di lembah pemakaman? Belum. Bei Ming Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi itu tidak akan lama. Pertarungan antara keluarga Namong dan Sekte Angin Berkabut memang memberiku energi yang sangat besar, Tapi aku butuh waktu. Paling lama setengah bulan, Aku seharusnya bisa membangkitkan kekuatan para leluhur di lembah pemakaman. Dengan kekuatanmu, Kamu bisa menghancurkan keluarga Namong dan Sekte Angin Berkabut, Tapi kamu tidak melakukannya. Apakah kamu tidak takut mereka akan membalas dendam setelah mereka pulih? Murong Tian bertanya dengan cemberut. Dia tidak bisa memahami pikiran Bei Ming Kong. Saat mereka bisa membalas dendam padaku, Apakah aku masih akan takut pada mereka? Bei Ming Kong membalas, Bibirnya membentuk senyuman dingin dan arogan. Bei Ming Kong tidak memusnahkan keluarga Namong dan Sekte Angin Berkabut karena dia tidak menganggapnya serius. Betapa arogannya Bei Ming Kong hingga tidak memikirkan dua kekuatan terkuat di sembilan negara. Ceritakan padaku tentang rencanamu, Kata Bei Ming Kong sambil menatap Murong Tian. Murong Tian tersenyum tipis dan mengangkat bahunya. Dengan kekuatan kita, Rencana seperti apa yang kita butuhkan. Saat alam terbuang terbuka, Kami hanya akan mencuri seni bela diri Feng Wu Chen dan melenyapkan ancaman ini. Karena itu masalahnya, Sebelum alam terbuang terbuka, Aku harus menangkap Feng Wu Chen dan membawanya ke sekolah Si Ewang untuk menyelesaikan kesepakatanku dengan jiwa jahat. Bei Ming Kong mengangguk. Bei Ming Kong mengatakan ini dengan santai, Seolah berurusan dengan Feng Wu Chen semudah membunuh seekor semut. Waktu berlalu hari demi hari, Budidaya Feng Wu Chen semakin kuat dari hari ke hari. Dia telah mencapai tingkat ketujuh. Ribuan harta karun langit dan bumi telah habis. Kecepatan pemurniannya telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Di tengah dano spiritual, Di atas kepala Feng Wu Chen, Tiga bunga yang terkemuka masih dalam kondisi yang sama. Sejumlah besar ki spiritual berkumpul tanpa henti, Seolah-olah tidak akan pernah habis. Karena semua harta karun langit dan bumi telah habis, Feng Wu Chen terkejut saat mengetahui bahwa Setelah dua belas roh primordial mulai memurnikan dan menyerap ki spiritual, Kecepatan kultivasi mereka meningkat secara signifikan. Hal ini mengejutkan Feng Wu Chen. Ki spiritual di dano spiritual bahkan lebih kuat Daripada harta karun langit dan bumi. Tentu saja bukan itu masalahnya. Itu karena ki spiritualnya tidak ada habisnya Dan sangat besar sehingga memungkinkan dia Untuk berkultivasi lebih cepat. Dalam tiga hari, Atau bahkan kurang, Feng Wu Chen pasti akan mencapai tahap asal langit tingkat ketiga. Memikirkannya saja sudah membuat Feng Wu Chen sangat bersemangat. Selama Feng Wu Chen mencapai tahap asal langit tingkat ketiga, Bahkan tanpa pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wu Chen akan memiliki kekuatan untuk menantang para bangsawan Namong. Ketika Feng Wu Chen yakin bahwa dia dapat mengalahkan Beiming Kong Dan merebut kembali pagoda kosmos sembilan kali lipat, Feng Wu Chen tidak mengetahui bahwa Beiming Kong telah mencapai tahap asal langit tingkat ke-6. Jika apa yang dikatakan Beiming Kong benar dan dia bisa membangkitkan kekuatan leluhur di lembah pemakaman dalam 15 hari, Kekuatan Beiming Kong akan semakin menakutkan. Feng Wu Chen tidak mengetahui semua ini. Beiming Kong telah bergegas ke kekaisaran Yan Huo. Kali ini, Beiming Kong secara pribadi akan menangkap Feng Wu Chen dan membawanya kembali. Pada saat yang sama, sembilan prefektur, yang baru saja menyelesaikan perang, menyambut orang penting. Berita tersebut telah menyebar ke seluruh kota besar di sembilan prefektur. Tiba-tiba, banyak sekali kultifator dari seluruh sembilan prefektur bergegas menuju tempat pelelangan. Mereka semua ingin tahu seperti apa rupa orang penting ini. Ketika petinggi dari empat kekuatan besar di sembilan prefektur menerima berita tersebut, mereka segera bergegas ke pelelangan. Lelangnya sangat megah. Semua petinggi hadir dan secara pribadi menyambut orang tersebut di gerbang kota. Tim penerima tamu mulai dari pelelangan hingga gerbang kota. Jalanan ditutupi karpet merah panjang. Selain petinggi pelelangan, Sekte Angin Berkabut, Bangsawan Namong, Sekolah Siewang, Klansiao, dan kekuatan besar lainnya semuanya menunggu di gerbang kota. Jalanan kota dipadati orang, namun tidak ada yang berani menginjak karpet merah. Setiap jalan dijaga oleh banyak penjaga lelang. Tak seorang pun di sembilan prefektur pernah melihat pemandangan sebesar ini. Orang penting macam apa yang bisa membuat kekuatan besar di sembilan prefektur begitu takut dan penuh hormat? Saya tidak tahu siapa yang akan datang. Saya belum pernah melihat empat kekuatan utama dari sembilan prefektur menyambut seseorang dengan begitu hormat. Para bangsawan Namong dan Sekte Angin Berkabut belum pulih dari luka-luka mereka, namun mereka masih harus keluar untuk menyambutnya. Orang ini pasti memiliki latar belakang yang mengerikan. Mungkinkah dia seorang kultifator alam surga? Atau alkemis kelas 6? Tidak mungkin. Mengapa seorang kultifator alam surga dan alkemis kelas 6 datang ke sembilan prefektur? Kultifator yang tak terhitung jumlahnya di sembilan prefektur sedang berdiskusi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pelelangan menerima seseorang dengan perlakuan luar biasa seperti itu. Di gerbang kota, Divine Alkemis dan yang lainnya menunggu dengan sabar dengan ekspresi serius. Presiden, mengapa Tuan Muda Zhang tiba-tiba datang ke sini? Jiwa jahat bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan dengan statusnya, ia harus dengan hormat memanggilnya sebagai Tuan Muda Zhang. Terlihat bahwa orang yang akan mereka terima memiliki latar belakang yang mengerikan. Cucangkong menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua juga tidak tahu. Dia baru menerima berita kemarin dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa Tuan Muda Zhang sedang melewati sembilan prefektur. Melewati sembilan prefektur, Leng Wuya dan yang lainnya tercengang. Dia baru saja melewati sembilan prefektur, dan pelelangan serta empat kekuatan utama menyambutnya dengan formasi sebesar itu. Seberapa kuatkah Tuan Muda Zhang yang mereka bicarakan? Mendengar kata-kata Cucangkong, para penjaga ketakutan. Mereka sangat penasaran apakah Tuan Muda Zhang ini memiliki tiga kepala dan enam lengan. Set, set, set. Sekitar setengah jam kemudian, tiga ledakan sonic tiba-tiba datang dari atas langit. Tiga sosok terbang dengan kecepatan sedang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia sekitar delapan belas atau sembilan belas tahun. Kinya hanya berada di alam asal langit tingkat pertama, tetapi sangat kuat. Pemuda itu mengenakan jubah brokat putih. Dia terlihat cukup tampan dengan rambut hitam panjang. Di bawah alisnya yang tajam, sepasang mata hitam bersinar terang. Tidak ada yang berani meremehkannya. Dua pria parubaya di belakang pemuda itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Kedua pria parubaya itu berada di alam asal langit tingkat kedelapan. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh sembilan prefektur. Di luar gerbang kota, banyak penggarap menatap ketiga pria itu dengan mata ketakutan. Tekanan yang sangat menakutkan, tekanan yang tak tertahankan itu, benar-benar membuat takut semua orang. Salam, Tuan Muda Zhang. Melihat para pendatang baru, Cu Changkong dan para penggarap kekuatan utama sembilan prefektur lainnya berlutut dan menyapa mereka dengan hormat. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Kekuatan mengerikan dari alam asal langit tingkat delapan sudah cukup untuk menakuti Lenguya dan yang lainnya. Salam, Tuan Muda Zhang. Para penggarap pelelangan dan empat kekuatan utama berlutut. Salam hormat mereka bergema di seluruh kota. Itu memekatkan telinga. Di dalam kota, ketika para penjaga di jalan menuju rumah lelang mendengar teriakan yang memekatkan telinga, ekspresi mereka langsung menjadi bersemangat dan penuh hormat. Dia di sini. Tuan Muda Zhang ada di sini. Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang yang mana? Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku sangat iri. Dia pasti memiliki latar belakang yang menakutkan. Semua orang di kota menantikannya. Mereka semua bersemangat. Di luar gerbang kota, Tuan Muda Zhang memandang para penggarap kekuatan utama di sembilan prefektur dengan kaget. Bukankah barisan ini terlalu besar? Tuan Muda Zhang tidak menduganya. Kamu yang mengaturnya. Tuan Muda Zhang mengerutkan kening dan bertanya pada dua orang di belakangnya. Tuan Muda Zhang sedikit tidak senang. Dia tidak suka membuat keributan besar dan tidak ingin terlalu mencolok. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, kami tidak mengaturnya. Kami hanya mengirim pesan ke sembilan prefektur yang mengatakan bahwa Tuan Muda akan lewat dan tidak mengganggunya. Tuan Muda Zhang tidak mengatakan apapun. Divine Alchemist dan yang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Bangunlah, kata Tuan Muda Zhang dengan acuh tak acuh. Semuanya telah disiapkan untuk Tuan Muda Zhang, kata Cucangkong dengan hormat dan secara pribadi mengundang Tuan Muda Zhang ke kota. Tuan Muda Zhang menganggup dan tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti mereka ke kota. Karena rumah lelang telah mengaturnya seperti ini, itu berarti mereka sangat menghormatinya. Jika mereka tidak menyambutnya, itu berarti mereka tidak menaruh perhatian pada Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang terlalu malu untuk meminta mereka pergi. Mereka punya niat baik, jadi dia tidak bisa menolak. Pemuda itu adalah Tuan Muda Zhang. Divine Alchemist dan Presiden sebenarnya menyambutnya secara pribadi. Siapa anak itu? Tuan Muda Zhang. Dia memiliki latar belakang yang sangat bagus, tetapi mengapa budidayanya hanya di tahap pertama langit asal. Dia bahkan lebih lemah dari Nangong Jin. 300. Apa identitas Tuan Muda Zhang? Para toko besar di sembilan prefektur harus dengan hormat mengikuti di belakang Tuan Muda Zhang. Seberapa mengerikankah kekuatan di balik Tuan Muda Zhang? Bahkan Lenguya dan yang lainnya takut akan hal itu. Tuan Muda Zhang berjalan di karpet merah dengan cara yang menakjubkan. Banyak orang yang iri dengan status transcendentnya. Tuan Muda Zhang, silakan lewat sini. Lelang sudah di depan. Chu Changkong tersenyum hormat. Terima kasih, Presiden Chu. Tuan Muda Zhang mengangguk. Meski pemuda di depan mereka tidak kuat, dia masih sangat muda. Nangong Zhang dan Lengking Feng tidak berani meremehkannya. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan di belakangnya dan dasar yang dalam. Siapa yang tahu betapa mengerikannya budidaya Tuan Muda Zhang dalam beberapa tahun? Yang terpenting, Tuan Muda Zhang memiliki identitas lain, dan itu adalah seorang pandai besi. Terlebih lagi, dia adalah pandai besi kelas 5. Bidang pandai besinya sangat tinggi, dan baru-baru ini dia dipuji sebagai pandai besi jenius nomor 1 di benua itu. Tuan Muda Zhang ini adalah Zhang Junlan. Di bawah bimbingan Feng Wuchen dan pemberian Feng Wuchen, Zhang Junlan telah menerobos ke dunia pandai besi kelas 5 belum lama ini. Dia mengalahkan lawan-lawannya dengan keterampilan pandai besinya yang luar biasa dan memenangkan gelar pandai besi jenius nomor 1 di benua itu. Zhang Junlan datang kali ini untuk mencari Feng Wuchen. Dia berencana untuk tinggal selama beberapa hari saat melewati sembilan prefektur. Gelar jenius pandai besi nomor 1 di benua itu sudah cukup untuk meninggalkan banyak jenius dalam debu. Prestasi dan kebanggaan Namong Lai dan Leng King Feng tidak layak disebutkan di depan Zhang Junlan. Jenius nomor 1 di sembilan prefektur bukanlah apa-apa. Jenius nomor 1 di benua ini adalah seorang jenius sejati. Cu Changkong dan yang lainnya dengan hormat menyambut Zhang Junlan ke ruang lelang. Seorang pelayan muda dan cantik segera menyajikan teh. Selamat kepada Tuan Muda Zhang karena telah memenangkan gelar pandai besi jenius nomor 1 di benua ini. Begitu dia duduk, penatua agung Zhao Yun Cheng memberi selamat padanya. Kemampuanku bukan apa-apa, Zhang Junlan menggelengkan kepalanya dengan rendah hati. Namun, apa yang dikatakannya memang benar. Meskipun Zhang Junlan telah memenangkan gelar jenius pemurnian nomor 1, tetapi di depan Feng Wu Chen, keterampilan pemurniannya hanyalah permainan anak-anak. Kalian juga duduk, tidak perlu terlalu pendiam. Melihat Leng Wuya, Namong Lai, dan yang lainnya, Zhang Junlan berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak bertingkah seperti Tuan Muda. Terima kasih, Tuan Muda Zhang. Leng Wuya dan yang lainnya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Ada dua kultifator Sky Origin Stage di belakang Zhang Junlan. Bagaimana mungkin Leng Wuya dan yang lainnya tidak menghormati mereka? Tuan Muda Zhang, mengapa Anda melewati negeri sembilan negara? Zhang Alkemis Ilahi bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhang Junlan meletakkan cangkir tehnya dan berkata, untuk menemui guru. Guru, Divine Alkemis dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Jika Zhang Junlan menyebut orang itu, guru, itu berarti orang tersebut sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memupuk seorang jenius seperti Zhang Junlan? Namun, bukankah Zhang Junlan dibudidayakan oleh klan Zhang? Bagaimana dia bisa memiliki seorang guru? Siapa guru Zhang Junlan? Yang lain penasaran, tapi tidak berani bertanya langsung. Guru yang dibicarakan Zhang Junlan adalah Feng Wu Chen, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Ketua Chu, tolong siapkan beberapa besi meteorik untuk saya. Saya perlu tinggal di sini selama beberapa hari. Saya perlu berlatih membuat senjata spiritual. Saya tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Saya telah membuat tiga atau empat senjata spiritual di suatu hari nanti. Jika saya tidak menyesuaikan kondisi saya dengan baik, saya akan terlalu malu melihat guru itu. Kata Zhang Junlan. Tiga atau empat senjata spiritual dalam satu hari. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang berubah drastis. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Zhao Yuncheng adalah orang yang paling terkejut. Wajah lamanya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana dia bisa membuat tiga atau empat senjata spiritual dalam satu hari? Bagi Zhao Yuncheng, itu adalah keberadaan yang mengerikan. Zhao Yuncheng adalah seorang pemurni peralatan tingkat empat. Meskipun dia telah memenuhi persyaratan untuk membuat senjata spiritual, dia tidak dapat membuat dua senjata spiritual dalam satu tahun dan membuang banyak besi meteorik. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya membuat senjata spiritual. Zhang Junlan, yang dapat membuat beberapa senjata spiritual dalam satu hari, sebenarnya berpikir itu terlalu sedikit. Apalagi kondisi Zhang Junlan sedang buruk. Jika kondisinya baik, bukankah dia bisa membuat tujuh atau delapan senjata spiritual dalam satu hari? Betapa menakutkannya membuat tujuh atau delapan senjata spiritual dalam satu hari? Jika itu diberikan kepada kekuatan besar di sembilan negara, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat pesat. Melihat kerumunan yang terkejut, Zhang Junlan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pak Tua akan meminta seseorang untuk segera menyiapkannya untukmu. Setelah sekian lama, Cu Changkong menganggup dengan cepat. Alam terbuang akan segera terbuka. Selain bertemu dengan guruku, aku juga ingin memasuki alam terbuang untuk berkultivasi. Waktu adalah yang terpenting, jadi aku tidak akan bicara terlalu banyak. Kuharap kamu tidak menyalahkanku. Zhang Junlan tersenyum tipis. Tuan Muda Zhang, Anda terlalu baik. Suatu kehormatan bagi kami menerima Anda di sini. Alkemis ilahi dengan cepat tersenyum. Tuan Muda Zhang, jika Anda memiliki permintaan apapun di sembilan prefektur, silakan bertanya. Orang tua ini akan melakukan yang terbaik. Nangong Lai dengan cepat menyanjung Zhang Xuan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutup Divine Alkemis karena menyanjung lebih cepat dari siapapun. Leng Uya juga menganggup dan tersenyum hormat. Sekte Angin Berkabut juga akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, Senior. Zhang Junlan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Tuan Muda Zhang, keluarga Xiao saya memiliki pemurni peralatan tingkat tiga. Jika Anda punya waktu, tolong bimbing dia, kata Xiao Tian Chen dari keluarga Xiao dengan cepat. Kerubah tua, mendengar kata-kata Xiao Tian Chen, semua orang mengutup dalam hati. Zhang Junlan tersenyum tipis. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih, Tuan Muda Zhang. Xiao Tian Chen sangat gembira. Zhang Junlan tidak menolak, yang berarti masih ada peluang. Tuan Muda Zhang, akomodasi Anda sudah disiapkan. Silakan ikuti saya. Cu Changkong tersenyum sopan dan memberi isyarat agar Zhang Junlan mengikutinya. Sekilas sikap hormatnya terlihat jelas. Setelah Zhang Junlan pergi, Eselon atas dari pasukan utama juga pergi satu demi satu. Zhang, R, kamu harus melindungi Tuan Muda Zhang di alam terbuang. Ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Namong kami untuk memperkuat diri kami sendiri. Sebaiknya kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Zhang. Dalam perjalanan pulang, Namong Lai menasihati. Jangan khawatir, kakek. Namong Zhang mengangguk. King Feng, ingatlah untuk melindungi Tuan Muda Zhang di alam terbuang. Bei Mingkong dan Murong Tian juga akan memasuki alam terbuang. Kamu harus berhati-hati. Leng Wuya juga mengingatkan Leng King Feng. Leng King Feng mengangguk dan berkata, Jika Tuan Muda Zhang menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi, kultivasinya tidak akan lebih lemah dari saya. Dia bahkan mungkin lebih menakutkan daripada Namong San. Zhang Junlan adalah pandai besi nomor satu di benua itu. Kekuatan di belakangnya sangat menakutkan. Semuanya ingin menjalin hubungan dengannya. Jika mereka dapat menjalin hubungan dengan keluarga Zhang, status mereka akan meroket dan kekuatan mereka akan meningkat pesat. Dua hari kemudian, di dano spiritual di lembah para dewa. Di bawah budidaya gila Feng Wu Chen, dalam sembilan hari, budidaya Feng Wu Chen telah meningkat sepuluh tingkat. Dia telah mencapai persyaratan untuk menerobos ke Sky Origin tahap tiga. Hanya dalam sembilan hari, Feng Wu Chen telah mencapai persyaratan untuk menerobos. Sembilan hari untuk menerobos. Pantas saja disebut teknik pemisahan jiwa. Feng Wu Chen begitu bersemangat hingga dia ingin berteriak ke langit. Untuk dapat menerobos dari Sky Origin tahap dua ke Sky Origin stage tiga dalam sembilan hari, jenius menakutkan mana di benua ini yang dapat melakukannya. Feng Wu Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan ekstasi di hatinya. Esensi sejati yang melonjak di tubuhnya diaktifkan. Dengeng dengungan. Cahaya kemasan bersinar dan menutupi dano spiritual. Kekuatan yang sangat mengerikan melonjak, menyebabkan dano spiritual bergetar hebat. Air di dano spiritual bergulung dengan keras dan pilar-pilar air melonjak ke langit. Merusak Feng Wu Chen berteriak dan mengendalikan esensi sejatinya untuk menyerang penghalang Sky Origin tahap tiga. Ledakan Energi mengerikan itu menghantam penghalang dan meledak. Tubuh Feng Wu Chen bergetar hebat. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya. Wajah Feng Wu Chen berubah. Serangan pertama gagal. Lagi, Feng Wu Chen berteriak dan mengaktifkan esensi sejatinya lagi. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan menyerang lagi dengan ganas. Boom-boom-boom. Feng Wu Chen menyerang penghalang itu lagi dan lagi. Tubuhnya terus-menerus gemetar. Setiap kali dia mencapai penghalang, Feng Wu Chen harus menahan rasa sakit di meridiannya. Menerobos sama sekali bukanlah tantangan bagi Feng Wu Chen. Dia memiliki segalanya tentang Dewa Naga Jahat. Selain menahan rasa sakit di meridiannya, tidak ada bahaya sama sekali. Di bawah serangan gila-gilaan, penghalang itu semakin lemah. Feng Wu Chen mengertakan gigi dan mengumpulkan esensi sejatinya yang menakutkan untuk serangan terakhir. Ledakan Retakan Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan ganas. Dengan ledakan keras, penghalang yang melemah itu hancur. Saat penghalang itu ditembus, Feng Wu Chen merasakan meridiannya melebar. Laut ki di tubuhnya juga meluas beberapa kali. Perasaan yang sangat nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah beberapa saat, ki yang lebih menakutkan menyebar dari tubuh Feng Wu Chen. Di laut kinya, ada esensi sejati yang lebih mengerikan mengalir. Laut ki panggung asal langit. Aku berhasil menerobos. Feng Wu Chen menyeringai. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Selain itu, tubuh fisik Feng Wu Chen semakin kuat saat ia menerobos ke Sky Origin Stage 3. Mengepalkan tinjunya, Feng Wu Chen merasakan kekuatan yang mengerikan. Dia berkata dengan penuh semangat, Sky Origin Tahap 3. Esensi sejati yang sangat kuat. Feng Wu Chen telah berhasil menembus tahap asal langit 3. Itu berarti kemampuan bertarungnya telah meningkat pesat. Meskipun kultivasi saya telah menembus, setelah saya menggunakan teknik pemisahan jiwa, itu akan sangat mempengaruhi kultivasi saya selanjutnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan dapat meningkatkan kultivasi mereka selama setengah tahun. Tapi bagi saya, ini sama sekali bukan masalah. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Feng Wu Chen menyipitkan matanya, dan aura pembunuh yang dingin muncul di matanya. Dia mencibir, Beiming Kong, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menekan kekuatanku setelah mengambil pagodaku? Aku akan pergi ke negeri sembilan prefektur untuk segera menemuimu. Aku tidak akan membiarkanmu jatuh. Anda malah akan putus asa. Setelah menerobos ke Sky Origin Tahap 3, Feng Wu Chen sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Beiming Kong. Dia bahkan bisa membunuh Beiming Kong lagi. Namun, Feng Wu Chen tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di negeri sembilan prefektur baru-baru ini. Feng Wu Chen tidak tahu bahwa Beiming Kong telah menembus Sky Origin Stage 6. Feng Wu Chen baru berada di Sky Origin Stage 3, jadi dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Beiming Kong. Mengepalkan tinjunya lagi, Feng Wu Chen dengan bangga berkata, bahkan tanpa pagoda sembilan kosmos, saya masih bisa meningkat dengan cepat.